Aura pembunuh menyelimuti tempat itu. Langit cerah seakan diselimuti lapisan awan gelap. Aura pembunuh itu membuat seseorang merasa tercekik. Sosok Xiao Chen terbang ke depan dengan cepat. Angin bersiul melewati telinganya, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat surut pada saat ini. Ada yang tidak beres. Namun, setelah maju seperti ini selama 15 menit penuh, Wang Chen tiba-tiba melambat. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang salah? Melihat Wang Chen tiba-tiba berhenti, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di samping Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Ada yang salah? Apa yang salah? Apakah Wang Chen menemukan sesuatu? Kali ini, ekspresi semua orang menjadi semakin serius. Jika ada masalah saat ini, itu akan merepotkan. Ada yang salah. Terlalu sepi. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Zan Xingjun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Paviliun Pembunuh Naga adalah tanah suci di medan perang dan memiliki keamanan yang ketat. Pergerakan kami memang tidak kecil, tapi bukankah itu menimbulkan reaksi apapun dari Paviliun Pembunuh Naga? Segera setelah itu, Penatua keluarga Bai yang kembali dari Gunung Sainte berkata dengan ekspresi serius. Melihat sekeliling dengan waspada, energi di tubuh sesepu itu melonjak. Saat ini, semua orang menjadi gugup. Apakah terjadi sesuatu di Paviliun Pembunuh Naga? Saya pernah ke Paviliun Pembunuh Naga sebelumnya. Pertahanan di sini tidak jauh lebih lemah dibandingkan di Gunung Sainte. Di jalan mendaki gunung, ada dua orang tua yang menjaganya sepanjang tahun. Sayangnya, saya belum merasakan aura apapun sepanjang perjalanan. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Ryu menambahkan. Suasana menjadi mencekam dalam sekejap. Mendengar kata-kata Wang Chen dan yang lainnya, semua orang yang hadir tidak bisa tidak terlihat murung. Apakah terjadi sesuatu di Paviliun Pembunuh Naga? Jiang Chen Yuan bertanya dengan hati-hati. Mungkin begitu. Eksentrik berkata sambil berpikir. Hati-hati, perhatikan bagian depan dan belakang, pelan-pelan. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku akan bergerak dulu untuk melihatnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera memberitahumu. Kata Zan Singjun langsung. Saat ini, suasana yang menindas membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Meskipun Paviliun Pembantaian Naga saat ini berada dalam situasi berbahaya, semua orang yang hadir tahu bahwa unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Setidaknya, ada beberapa tetua di Paviliun Pembantaian Naga. Setidaknya, ada beberapa leluhur yang mengawasi Paviliun Pembantaian Naga. Orang-orang ini luar biasa. Faktanya, hanya dengan mengandalkan orang-orang ini, Paviliun Pembantaian Naga masih bisa disebut sebagai vaksi kelas 1. Hal-hal tersebut masih dapat menjadi pencegah yang besar. Beraninya dia bersikap ceroboh terhadap lawan sekuat itu. Dan kini, perilaku abnormal seperti itu sudah cukup membuat orang khawatir. Baiklah. Mendengar kata-kata Zan Singjun, Wang Chen tidak ragu lagi. Mengikuti pengaturan Wang Chen, kelompok itu maju dengan kecepatan penuh. Adapun Zan Singjun, dia tidak lagi merasa was-was. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia melesat menuju puncak Pearl Dragon Peak. Waktu berlalu sangat lambat. Seperempat jam yang singkat terasa seperti musim semi dan musim gugur. Mereka di sini. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak mencapai puncak, Jiang Chen Yuan, yang berada di samping Wang Chen, buru-buru berkata. Saat ini, jika mereka masih tidak dapat merasakan ada sesuatu yang salah, maka mereka akan membuang buang waktu. Justru karena mereka menemukan semakin banyak hal yang salah sehingga bahkan seseorang seperti Jiang Chen Yuan pun merasa hatinya bertambah berat. Melihat sinar cahaya memancar, Jiang Chen Yuan buru-buru berkata. Pada saat ini, bukankah orang yang pergi untuk melakukan pengintaian sebelumnya, Zan Xing Jun. Bagaimana situasinya? Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, semua orang buru-buru melihat ke depan. Melihat kembalinya Zan Xing Jun, Wang Chen buru-buru bertanya. Saat ini, ekspresi Zan Xing Jun serius dan jelek. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Ada yang salah. Tidak ada seorang pun di sini. Menarik nafas dalam-dalam, Zan Xing Jun memandang semua orang dan berkata. Apa? Kali ini, kata-kata Zan Xing Jun menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Mata semua orang membelalak. Bagaimana mungkin? Tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Saya pergi ke puncak untuk mencari. Tidak ada seorang pun di sini, dan saya tidak menemukan aura apapun. Lalu, saya memasuki pavilion pembunuh naga. Saya tidak menyangka, pavilion pembunuh naga sudah kosong. Saat ini, pavilion pembunuh naga pada dasarnya adalah kota kosong. Aku bahkan melihat beberapa mayat. Di antara mereka, salah satunya adalah orang yang membantu kita beberapa hari yang lalu, malaikat maut. Zan Xing Jun berkata dengan suara rendah. Itu benar. Sebelumnya, Zan Xing Jun pergi ke pramuka, tapi sayangnya, dia sangat berhati-hati. Ketika dia mencapai puncak, dia tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Zan Xing Jun semakin sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika pavilion pembunuh naga berada dalam situasi genting, maka saat ini, pavilion pembunuh naga harus dijaga lebih ketat. Namun, ketika dia mencapai Proud Dragon Peak, masih belum ada seorang pun. Ini adalah kelainan terbesar. Kemudian, Zan Xing Jun mengambil risiko dan memasuki pavilion pembunuh naga. Namun, yang mengejutkan Zan Xing Jun adalah pavilion pembunuh naga sudah kosong. Dia bahkan menemukan jejak pertempuran besar. Selain beberapa mayat dan noda darah yang tak ada habisnya, sebenarnya tidak ada yang tersisa. Betapa tidak percayanya hal ini bagi Zan Xing Jun. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu? Kali ini, mendengar kata-kata Zan Xing Jun, semua orang yang awalnya tidak percaya melebarkan mata mereka. Gedung itu sepi dan kosong. Pavilion pembantaian naga sebenarnya sudah menyerah pada sekte mereka. Kemana perginya mereka? Dan malaikat maut itu? Itu adalah anggota Grim Rapper yang telah membantu mereka sebelumnya. Mungkinkah identitas mereka sudah terungkap? Apa yang terjadi dalam prosesnya? Kerumunan menjadi gempar. Tidak peduli apapun, tidak ada yang mengira akan ada hasil seperti itu. Untuk sebuah sekte, terutama tanah suci seperti pavilion pembunuh naga, seberapa pentingkah lokasi sekte tersebut bagi mereka? Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang lebih penting daripada kehidupan mereka. Orang bisa mati, tapi sekte tersebut tidak bisa menyerah. Kecuali mereka kehabisan darah sampai tetes darah terakhir. Setidaknya, inilah yang diketahui semua orang. Tapi sekarang, mereka sudah menyerah begitu saja. Bisakah ini menenangkan Wang Chen dan yang lainnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Chen juga mengerutkan kening. Di mana Tetua Kiyu dan yang lainnya? Wang Chen semakin bingung. Bahkan jika pavilion pembunuh naga bertekad untuk melepaskan sekte tersebut, seseorang tidak boleh melupakan keberadaan Penatua Kiyu dan yang lainnya. Mengapa Penatua Kiyu dan yang lainnya bergabung dengan keluarga Wang dan bahkan meninggalkan pavilion pembunuh naga? Itu karena mereka merasa pavilion pembunuh naga telah berubah. Untuk menghidupkan kembali pavilion pembunuh naga, mereka akan melakukan hal seperti itu. Berapa tahun Penatua Kiyu dan yang lainnya bersiap untuk ini? Berapa banyak usaha yang telah mereka lakukan? Upaya dan persiapan yang dilakukan tidak terbayangkan. Bahkan jika master pavilion dari pavilion pembunuh naga memutuskan untuk meninggalkan pavilion pembunuh naga, Penatua Kiyu dan yang lainnya tidak akan menyetujuinya, bukan? Jika mereka bersedia menyerahkan pavilion pembunuh naga dengan mudah, mengapa Penatua Kiyu dan yang lainnya perlu bersiap selama bertahun-tahun? Mengapa mereka perlu bergabung dengan keluarga Wang? Lagi pula, dengan kekuatan yang mereka tunjukkan, mereka dapat sepenuhnya meninggalkan pavilion pembunuh naga dan mendirikan sekte mereka sendiri setelah perencanaan yang matang. Bagaimanapun, Penatua Kiyu dan yang lainnya bahkan bisa mengendalikan malaikat maut. Apalagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi sekarang, bahkan Penatua Kiyu dan yang lainnya telah menghilang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Hal ini tidak sesederhana itu. Ayo pergi dan lihat. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia tidak peduli lagi. Dengan teriakan lembut, dia memimpin dan berlari ke depan. Situasinya sudah melampaui imajinasinya. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ikuti dia. Melihat Wang Chen maju dengan kecepatan penuh, semua orang di belakang Wang Chen saling bertukar pandang. Bagaimana mereka berani menunda? Berita ini terlalu mengejutkan. Kali ini, keluarga Wang bisa dikatakan telah memberikan segalanya untuk datang ke pavilion pembunuh naga. Mereka memiliki sikap kemenangan tertentu dan ingin menyapu pavilion pembunuh naga. Namun, bagaimana perasaannya sekarang? Rasanya seolah-olah mereka telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan meninju. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah, pukulannya mendarat di laut tanpa batas. Perasaan gagal tidak bisa diterima oleh siapapun. Apapun yang terjadi, mereka harus mengetahui hasilnya. Lebih penting lagi, jika entitas sebesar pavilion pembunuh naga dibiarkan bersembunyi dan berkembang biak, penampilan seperti apa yang akan mereka munculkan di masa depan. Pada saat itu, ancaman apa yang akan mereka timbulkan? Sungguh tidak terbayangkan. Selama pavilion pembunuh naga tidak dihancurkan, seolah-olah ada pisau tajam besar yang tergantung di kepala semua orang. Pedang itu bisa jatuh kapan saja dan merenggut nyawa mereka. Tidak peduli apa, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Memikirkan hal ini, beraninya mereka ragu. Ratusan sosok langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Kemudian, tanpa ragu sedikitpun, sosok-sosok ini langsung menyerbu ke awan dan memasuki pulau terapung di langit di atas Pro Dragon Peak. Gerbang gunung itu luar biasa. Rasanya seperti surga di bumi. Bangunan besar dan megah yang tak terhitung jumlahnya menutupi pulau terapung, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan hijau. Kabut tipis masih tersisa, membuatnya tampak seperti mimpi. Energi spiritualnya padat dan ada di mana-mana, dan pemandangannya sangat indah. Ini adalah perasaan pertama yang dirasakan setiap orang setelah tiba di pulau terapung. Ini adalah surga di bumi. Kemudian, semua orang merasakan aura agung melonjak ke arah mereka. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali ke zaman kuno. Di dalam aura agung itu, ada kekuatan waktu yang tak ada habisnya. Ini pavilion pembunuh naga, seperti yang diharapkan dari pavilion pembunuh naga, yang memiliki gelar tanah suci. Aura ini, gerbang gunung ini, mungkin hanya gunung Sainte yang bisa menandinginya. Kembali sadar, dia merasakan energi spiritual yang padat dan aura agung. Melihat gerbang gunung yang megah, bahkan Wang Chen pun berseru kaget. Setidaknya, dari kesan pertamanya, pavilion pembunuh naga telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga dan sekte biasa. Mungkin, hanya akumulasi gunung Sainte selama ribuan tahun yang bisa menandinginya. Bahkan keluarga Wang saat ini masih jauh dari itu. Inilah perbedaan fondasinya. 3082 Fondasi pavilion pembantaian naga ditampilkan sepenuhnya di depan semua orang saat ini. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum pada kekuatan yayasan ini. Adapun pihak Wang Chen, terlepas dari beberapa leluhur tua yang kembali dari gunung Sainte, semua orang sudah dalam keadaan terkejut. Puncak naga bangga, pulau terapung, gerbang gunung yang megah, surga seperti mimpi di bumi. Semua ini tidak terbayangkan oleh orang awam. Semua orang yakin dengan kemegahan pavilion pembantaian naga. Hah. Namun, keterkejutan dan keheningan seperti ini tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berubah serius. Ayo pergi. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya, jaga jarak dan jangan terlalu jauh. Jika terjadi sesuatu, segera informasikan kepada kami. Melihat semua orang, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Tidak peduli kejutan macam apa yang ditimbulkan oleh pavilion pembantaian naga kepada semua orang, ini bukanlah alasan bagi mereka untuk mabuk karenanya. Saat ini, hal terpenting adalah mencari tahu apa yang terjadi di dalam pavilion pembantaian naga. Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa menyerah begitu saja pada surga di bumi? Itu tidak mungkin. Hanya ketika mereka mencapai pulau terapung barulah Wang Chen menyadari bahwa mereka telah meremehkan pavilion pembantaian naga. Dari Proud Dragon Peak hingga pulau terapung, masih ada jarak beberapa ribu meter. Saat Wang Chen dan yang lainnya melewati area ribuan meter, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang ini telah diatur oleh Fang dan Neng yang tidak dikenal dengan banyak cara yang ampuh. Jika pavilion pembantaian naga ingin mempertahankan pavilion pembantaian naga dengan pulau terapung sebagai pusatnya, mereka mungkin akan mengaktifkan pembatasan ini dan Wang Chen serta yang lainnya harus mengeluarkan banyak upaya untuk mencapai pavilion pembantaian naga. Untuk menghancurkan pavilion pembantaian naga, mereka pasti harus membayar mahal. Dalam keadaan seperti itu, semakin sedikit alasan bagi pavilion pembantaian naga untuk meninggalkan pulau terapung itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Tempat ini dipenuhi aura aneh. Mereka harus mengetahui situasinya secepat mungkin. Setelah Wang Chen memberi perintah, seratus orang di tempat kejadian dengan cepat menyebar. Beberapa orang membentuk kelompok, menjaga jarak saat mereka menuju lebih dalam ke pavilion pembantaian naga. Udara dipenuhi bau darah yang samar. Bahkan ada jejak aura kuat yang tersisa. Terutama saat mereka mendekati inti pavilion pembantaian naga, perasaan ini menjadi semakin jelas. Wang Chen dan yang lainnya secara bertahap menemukan beberapa istana yang runtuh dan bekas pertempuran. Seluruh pavilion pembantaian naga sepertinya telah hancur. Sepertinya terjadi pertempuran besar. Mengikuti di samping Wang Chen, Zhan Xingjun berkata dengan ekspresi serius. Perang sipil, atau perang eksternal. Tidak ada keraguan tentang jejak pertempuran itu. Tidak perlu membahasnya. Yang dipedulikan Wang Chen adalah apakah pertempuran ini bersifat internal atau eksternal. Jika itu adalah perang saudara, maka kemungkinan besar kelompok yang dipimpin oleh Penatua Kiyu dan kelompok yang dipimpin oleh Master Pavilion Pembunuh Naga, bukan. Tapi apakah ada Zhan Zhan, Zhan dan yang lainnya. Jika ini adalah pertarungan eksternal, siapakah yang akan menjadi lawan pavilion pembantaian naga? Saat ini, lawan terkuat dari pavilion pembantaian naga tidak diragukan lagi adalah keluarga Wang. Sel Chen dari Chen dari Chennya, naga bukan klan, pembunuhan itu adalah naga panjang, uang dari pembunuhan naga dari sekte itu akan terjadi. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu melakukan ini. Meskipun pavilion pembantaian naga berada dalam situasi genting, jumlah kekuatan yang dapat melakukan ini dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Wang, Gunung Sainte, Aliansi Pembunuh Dewa, dan Ras Binatang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Ras Bis dan keluarga Wang tidak akan melakukan ini. Jadi, yang tersisa, hanyalah Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuh Dewa. Gunung Sainte. Jika itu adalah Gunung Sainte, mustahil para leluhur yang kembali tidak mengetahuinya. Jadi, Aliansi Pembunuh Dewa masih tersisa. Tapi Sun Yifan selalu memperhatikan kekuatan dahsyat ini. Jika Aliansi Pembunuh Dewa melakukan hal seperti ini, mustahil Sun Yifan tidak mengetahuinya. Alis Wang Chen berkerut semakin erat memikirkan hal ini. Perasaan kehilangan kendali ini tidak baik. Para ahli, seorang pejuang yang sangat kuat pasti telah turun ke pulau terapung ini dan bertarung dengan pavilion pembantaian naga. Patriar keluarga Ryu berkata dengan suara rendah ketika mereka secara bertahap memasuki inti dan melihat kehancuran besar di depan mereka. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi udara masih dipenuhi aura pertempuran. Dari aura yang tersisa dan jejak pertempuran, terlihat jelas bahwa orang yang turun ke pulau terapung pastinya adalah ahli yang tak tertandingi. Itu benar. Jika dia bukan ahli yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa berhasil mencapai inti pavilion pembantaian naga? Meskipun pavilion pembantaian naga berada dalam situasi genting, itu bukanlah tempat yang bisa ditindas oleh siapapun. Pastinya tidak banyak orang yang datang. Tapi mereka sangat kuat. Pavilion pembantaian naga sepertinya menderita kerugian. Patriark Boy menambahkan, ekspresinya sangat serius. Seberapa kuat? Wang Chen bertanya. Mereka pasti lebih kuat dariku. Zan Singjun berkata lebih dulu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari kita. Hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan ini di seluruh medan perang. Mungkin, di antara kita semua, hanya holilor misterius yang memiliki kemampuan ini. Salah satu leluhur keluarga Zhu menambahkan. Desis. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Wang Chen dan yang lainnya membelalak. Yang mulia gunung Sainte. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan holilor. Dia adalah orang yang menentang surga. Dia menolak dao surgawi dan dengan paksa tinggal di ruang ini. Kekuatan seperti itu akan menjadi ahli yang kuat di ultimate battlefield. Dengan kekuatan seperti itu. Mungkin hanya orang seperti itu yang bisa membuat pavilion pembantaian naga begitu menyedihkan. Tapi siapa itu? Keluarga Yu Gunung Naungan, Qian Q. Sementara Wang Chen sedang merenung, kata Patriar Keluarga Kura-Kura Hitam. Yu Qian Q. Ketika nama ini disebutkan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Ya, itu mungkin Yu Qian Q. Kali ini, semua orang menyadari. Yu Qian Q. Bagi semua orang di kam keluarga Wang, Yu Qian Q ini bukan rahasia lagi. Keluarga Yu telah hancur, tetapi meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Itu adalah kebanggaan keluarga Yu, Yu Qian Q. Dia adalah kebanggaan keluarga Yu yang dirumorkan ribuan tahun lalu. Dia adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk memimpin keluarga Yu kembali menuju kejayaan. Dia telah berhasil mencapai Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dan melarikan diri tanpa cedera. Namun karena suatu alasan, dia menghilang dan muncul di ultimate battlefield. Tapi sekarang, dia telah kembali. Kalau itu dia, semuanya bisa dijelaskan. Wang Chen sangat waspada terhadap orang ini. Keluarga Wang juga sangat waspada terhadap orang ini. Sun Yifan bahkan telah mengerahkan banyak kekuatan untuk mencari orang ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Mungkinkah dia benar-benar muncul? Dan mengapa dia muncul di pavilion pembantaian naga? Berbicara tentang kebencian, bukankah kebencian Yu Qian Q terhadap keluarga Wang adalah yang terbesar? Setidaknya, keluarga Wang telah menghancurkan warisan keluarga Yu. Saat ini, meskipun Yu Qian Q ingin membalas dendam, dia seharusnya mencari keluarga Wang terlebih dahulu. Tapi sekarang, ada terlalu banyak informasi yang tersembunyi di dalamnya, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Seharusnya itu Yu Qian Q, hanya dia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk memaksa pavilion pembantaian naga meninggalkan markas besarnya dan meninggalkan pavilion pembantaian naga. Sementara Wang Chen masih sok, seorang tetua dari keluarga Infinix berkata. Dari informasi yang mereka peroleh, jelas sekali bahwa kemungkinan besar Yu Qian Q adalah pelakunya. Tapi bukankah lebih baik dia menyaksikan kita dan pavilion pembantaian naga bertarung sampai mati dan kemudian menuai keuntungannya? Jiang Chen Yuan menanyakan pertanyaan yang ada di pikiran semua orang. Kami tidak tahu mengenai hal itu. Mungkin pavilion pembantaian naga menyinggung perasaannya. Berdasarkan pemahaman kami, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sedang mencari Yu Qian Q, dan mereka sedang merencanakan sesuatu. Apalagi konon mereka punya kabar tentang Yu Qian Q. Mungkin karena ini, Yu Qian Q membunuh mereka. Seseorang berkata, Belum tentu, mungkin ada sesuatu di pavilion pembantaian naga yang diinginkan Yu Qian Q. Rumor mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ketika keluarga Yu berada di puncak kejayaannya, pavilion pembantaian naga membuang keluarga Yu ke Gunung Yin. Pada saat itu, mereka menyegel harta keluarga Yu dan mengguncang fondasi keluarga Yu. Karena itu, keluarga Yu tidak dapat pulih. Sampai Yu Qian Q muncul. Saat itu, Yu Qian Q membunuh dalam perjalanannya ke pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Rumor mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu. Mungkinkah? Saat ini, Zhan Xing Jun bertanya. Meski kekuatannya bukan yang terkuat di sini. Tapi pasti ada banyak hal yang dia ketahui. Bagaimanapun juga, di Gunung Sainte, Zhan Xing Jun telah mendapatkan kepercayaan mutlak dari Holy Lord. Kepercayaan ini cukup bagi Zhan Xing Jun untuk melakukan kontak dengan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Misalnya saja berita ini. Apakah begitu? Mendengar ini, alis Wang Chen semakin berkerut. Singkatnya, masalah ini penuh dengan keraguan dan keraguan. Mengapa personel Dewa Kematian jatuh di sini? Bukankah mereka harus bertindak sesuai rencana setelah kembali? Saat ini, mereka tidak boleh bentrok dengan Yu Qian Q dengan kekuatan penuh. Breaking Heaven Blade menimbulkan keraguannya. Sulit untuk mengatakannya. Hal ini diselimuti lapisan kabut tebal. Kami tidak dapat melihat alasannya. Terus lihat dan lihat apakah ada petunjuk. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat ini, petunjuknya masih sangat sedikit. Mereka hanya dapat terus mencari dan melihat apakah mereka dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Memikirkan hal ini, atas permintaan Wang Chen, semua orang secara bertahap bubar lagi. Sepertinya pavilion pembantaian naga pergi dengan tergesa-gesa. Yu Qian Q itu seharusnya tidak bisa melakukan ini sendirian. Ketika mereka terus menyelidiki, mereka menemukan lebih banyak poin. Wang Chen dan yang lainnya juga sampai pada suatu kesimpulan. Tidak hanya ada satu ahli yang berhasil mencapai Gunung Sainte. Ada juga banyak ahli yang bekerja sama dengannya. Jika tidak, pavilion pembantaian naga tidak akan memiliki begitu banyak medan perang pada saat yang bersamaan. Di kedalaman inti pavilion pembantaian naga, selain medan perang terbesar, ada enam medan perang lagi. Itu adalah pertarungan yang kacau balau. Di antara mereka, Wang Chen dan yang lainnya menemukan situasi yang mengejutkan. Masih banyak senjata dewa, harta dharma, ramuan, dan obat-obatan sage yang tersisa di gudang harta karun pavilion pembantaian naga. Meskipun barang-barang ini tidak banyak, jika mereka ditempatkan di medan perang, itu pasti cukup membuat orang gila. Ini jelas sebanding dengan koleksi satu atau dua keluarga atau sekte teratas. Jika pavilion pembantaian naga pergi dengan tenang, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan barang-barang ini. Jelas sekali bahwa pavilion pembantaian naga pergi dengan tergesa-gesa. Faktanya, mereka sangat terburu-buru sehingga mereka memilih untuk meninggalkan beberapa barang yang tidak dapat mereka bawa segera. Misalnya, ramuan, obat sage, senjata dewa, dan harta dharma yang dapat membuat banyak seniman bela diri gila. Situasi seperti apa saat itu? 3083. Semua orang terdiam saat mereka menatap gudang harta karun di depan mereka. Aura menyesakan menyelimuti hati semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semakin banyak petunjuk yang mereka temukan, semakin banyak orang yang merasa takjub. Ini, sungguh sulit dipercaya. Sepertinya mereka benar-benar dalam masalah karena pavilion pembunuh naga harus pergi dengan terburu-buru. Sial, mungkinkah itu Yu Qian Q? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Siapa lagi yang bersamanya? Seberapa kuatkah mereka? Setelah lama terdiam, penatua leluhur bayi akhirnya menghela nafas dan berkata, itu benar. Senyuman pahit muncul di sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat rumit. Tidak peduli betapa asingnya pavilion pembunuh naga, mereka masih bisa dianggap sebagai raja di sini. Masih ada banyak tokoh kuat di sini. Banyak tetua, leluhur yang kuat, dan sekelompok anggota malaikat maut. Setelah Siang Chou dan yang lainnya kembali, ada hampir dua kelompok anggota Grim Reaper. Selain para tetua, leluhur, dan beberapa tokoh kuat, barisan seperti itu benar-benar dikalahkan dan harus melarikan diri dengan bingung. Seberapa besar pukulan yang mereka derita? Ini cukup membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa terancam. Jika ini benar-benar perbuatan Yu Qianqiu, apa sebenarnya yang dia inginkan? Apa yang dia coba lakukan? Jika dia pergi ke keluarga Wang, ekspresi banyak orang menjadi gelap memikirkan hal ini. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Jika itu benar-benar terjadi, situasinya akan sangat buruk. Sepertinya kita harus melakukan persiapan lebih awal. Kata Penatua Iblis dengan suara rendah. Itulah satu-satunya cara. Wang Chen tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Namun, sedikit keseriusan di matanya sudah cukup untuk membuat semua orang tahu betapa beratnya hati Wang Chen. Lupakan, karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, Patriar keluarga Ryu menyelapikiran semua orang. Karena hal itu sudah terjadi, bukankah kita harus memikirkan cara menghadapi dampaknya. Paviliun pembunuh naga ini lumayan. Klan bis menginginkannya. Namun, sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat mengungkapkan pendirian mereka, seorang lelaki tua dari klan binatang di antara kerumunan tiba-tiba angkat bicara. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, wajah Wang Chen dan yang lainnya menjadi gelap. He he, suku binatang benar-benar tahu cara berpikir. Mendengar ini, bagaimana eksentrik bisa menanggungnya? Dia tidak peduli dengan flaming moon yang sunyi. Dia menatap pria tua itu dengan dingin dan mendengus. Orang yang tidak pernah puas ibarat ular yang mencoba menelan gajah. Sepertinya pepatah ini juga berlaku untuk suku binatang. Apakah kamu tidak takut dijejali sampai mati? Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan berkata tanpa ekspresi. Suku bis punya nafsu makan yang besar. Kali ini, bukan hanya Jiang Chen Yuan dan Mat Man. Banyak orang yang hadir tidak tahan lagi. Debi Serace tentu memiliki nafsu makan yang besar. Kita harus tahu bahwa penghancuran pavilion pembantaian naga dilakukan oleh semua orang secara bersama-sama. Dalam hal kontribusi, keluarga Wang tidak diragukan lagi memberikan kontribusi paling besar. Semua orang yang hadir juga secara tidak sadar fokus pada keluarga Wang. Sekarang, keluarga Wang belum mengatakan apapun dan suku binatang ingin memimpin. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Selain itu, tindakan suku binatang terhadap pavilion pembantaian naga telah menyebabkan banyak orang merasa tidak puas. Sekarang setelah suku binatang buas melompat keluar, mereka langsung menjadi sasaran kritik publik. Huff! Jika bukan karena suku binatang, bagaimana aliansi sembilan kota bisa diserang dari semua sisi dan akhirnya dihancurkan? Jika bukan karena pavilion pembantaian naga, dibawah pengepungan keluarga Yu, keluarga Gu, Gunung Sainte, dan pavilion pembantaian naga, saya khawatir Anda akan tamat. Jika bukan karena kita, apa yang akan terjadi dengan aliansi pembunuhan surga? Huff! Jangan bilang kalau suku bis tidak seharusnya meminta keuntungan. Dihadapkan pada ejekan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi menyeramkan. Dia memandang semua orang dari keluarga Wang dan aliansi dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Setidaknya, menurut mereka, suku bis sepertinya sudah memberi cukup. Wajar jika mereka mengambil manfaat. Huff! Suku binatang telah memberi banyak hal. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, bahkan Wang Yan pun tidak bisa menahan tawa marah. Apakah suku binatang punya rasa malu? Jika bukan demi Flaming Moon, Wang Yan pasti sudah mengambil tindakan. Meski begitu, pada saat ini, kedua belah pihak secara samar-samar terbagi menjadi tiga kekuatan. Salah satunya adalah empat tanah suci yang dipimpin oleh keluarga Wang. Empat klan besar, suku iblis, keluarga Zan, klan Tinta Phoenix, sekolah Xingchen, dan klan Xingyue. Sisi lain dipimpin oleh suku binatang. Sisi lain adalah orang-orang yang diundang oleh keluarga Wang. Keluarga Wang dan suku binatang menemui jalan buntu. Pihak ketiga mengalami kerugian dan tetap netral. Ada bau mesiu yang menyengat di udara. Seolah-olah seluruh dunia bisa meledak kapan saja. Suku binatang. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Manfaat. Jangan bilang Anda belum mendapatkan manfaat yang cukup. Haha. Apa menurutmu tanpamu kami akan tamat? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Adapun keuntungannya, aliansi sembilan kota kini memiliki empat kota di tangan Anda. Apakah Anda masih belum puas? Orang-orang tua dari empat klan besar dan suku iblis tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka tidak ingin tahu apa yang terjadi antara suku binatang dan pavilion pembantaian naga karena mereka tidak ingin membunuh orang di sini. Namun, jika mereka berbicara tentang keuntungan, aliansi sembilan kota hanya memiliki sembilan kota. Jika kota Hong dan kota Chang ditambahkan, keluarga Wang hanya menguasai sebelas kota. Tapi bagaimana dengan suku binatang? Mereka menduduki lima kota, hampir separuh wilayahnya. Jika bukan karena kendali Wang Chen dan Sun Yifan, mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Dalam keadaan seperti itu, suku binatang masih ingin memaksakan keberuntungan mereka. Bahkan Buddha Tanah Liat pun mudah marah, apalagi orang-orang yang hadir. Melihat suku binatang, ekspresi semua orang menjadi tidak ramah. Orang tua suku binatang tidak tahu bagaimana membalas empat klan besar dan suku iblis. Terus, semua ini adalah apa yang layak kita dapatkan, suku bis. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus tanpa ekspresi. Merasakan permusuhan keluarga Wang, lelaki tua itu segera meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat ini, bahkan ada beberapa binatang tua yang berdiri di sisi tetua itu. Kedua belah pihak berada di ambang kehancuran. Apakah kamu ingin aku yang menangani masalah ini, atau kamu ingin aku yang menanganinya? Ekspresi Wang Chen menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata suku binatang. Melihat Flaming Moon, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Kilatan mematikan melintas di matanya. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon menganggup dan ekspresinya berubah serius. Dia tahu bahwa inilah waktunya untuk membuat pilihan. Dia tidak menyangka situasinya akan terjadi lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang dia bayangkan, bukan? Namun, pada saat ini, Flaming Moon tahu bahwa jika dia tidak mengambil sikap, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Boom! Begitu suara yang yue turun, gelombang udara yang kuat tiba-tiba meledak. Ledakan. Gelombang udara padat menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh pulau terapung tampak berguncang. Suara mendesing. Saat berikutnya, sebelum orang banyak bereaksi, langkah ilahi Flaming Moon berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Oh tidak! Banyak orang tanpa sadar berseru saat melihat pemandangan ini. Bang! Namun, seruan mereka datang sedikit terlambat. Ini karena pada saat yang sama, suara tumbukan yang tumpul telah meledak. Percikan. Noda darah menyembur keluar, dan sesosok tubuh tiba-tiba terlempar ke belakang. Suara mendesing. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Semua orang melebarkan mata mereka saat melihat sosok yang dikirim terbang. Mereka tidak percaya. Ini. Akatsuki benar-benar bergerak. Ya Tuhan, dia benar-benar menyerang suku binatang. Apa yang sedang terjadi? Selain beberapa orang, banyak orang di tempat kejadian yang memasang ekspresi bingung. Hal ini terutama terjadi pada kekuatan yang diundang oleh keluarga Wang. Saat mereka melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. Adegan ini sulit dipercaya oleh para penonton. Akatsuki, dia adalah raja dari suku binatang. Bukankah dia seharusnya berada di pihak suku bis? Faktanya, bagi semua orang, serangan suku binatang pada saat ini adalah persetujuan diam-diam dari bulan merah. Namun, setelah Akatsuki bergerak, dia langsung menyerang anggota suku binatang. Seperti sambaran petir, anggota kuat dari suku bis langsung dikirim terbang. Itu sangat cepat dan jaraknya sangat dekat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk bereaksi. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Bulan merah, apa yang kamu lakukan? Sialan, bulan merah, apakah kamu akan mengkhianati suku binatang? Bulan merah, jangan lupakan identitasmu. Setelah sadar kembali, banyak orang menjadi gempar. Di dalam suku bis, beberapa anggota kuat yang menjaga lelaki tua itu sebelumnya memandang flaming moon dan menanyainya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak ingin kamu tahu apa yang aku lakukan. Adapun mengkhianati suku bis, aku adalah raja dari suku binatang. Kenapa aku mengkhianatimu? Katakan saja. Menghadapi gelombang pertanyaan, flaming moon sangat tenang saat ini. Dia menatap dingin ke beberapa orang dan menatap lelaki tua yang lengah dan terluka parah. Flaming moon menyipitkan matanya dan mendengus tanpa ekspresi. Anda, kata-kata flaming moon membuat orang-orang gemetar karena marah. Ingat, aku adalah raja dari suku binatang. Adapun kamu, saya pikir anda paling tahu apa yang ingin anda lakukan. Sebelumnya anda mengabaikannya bukan karena anda toleran, bukan karena anda takut, tetapi karena anda belum mencapai langkah itu. Sekarang saatnya anda berhenti. Tanpa menunggu orang-orang itu melanjutkan berbicara, flaming moon mendengus dingin. Dia memandang mereka dengan mata setajam pisau, seolah dia bisa melihat menembusnya. Tatapan seperti itu membuat ekspresi beberapa binatang kuat menjadi lebih tidak menyenangkan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan untuk flaming moon, dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh saat ini. Karena dia telah membuat keputusan, dia harus mulai mengambil tindakan. Dia seharusnya mengharapkan hari ini, bukan. Jika itu masalahnya, mengapa ragu? Memikirkan hal ini, ekspresi flaming moon menjadi lebih tegas. 3084 Hahaha, benar, flaming moon adalah raja para binatang. Apa yang kamu coba lakukan? Cek cek cek, menurutku kalian hanyalah sekelompok orang yang saleh. Apakah kamu mencoba memberontak di antara para bis? Melihat bahwa flaming moon telah memberikan pukulan berat kepada patriark binatang buas yang sombong, eksentrik dan jian cinyuan tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Terutama ketika dia melihat binatang buas yang mengertakkan gigi karena marah, manusia gila itu tertawa lebih tidak bermoral. Flaming moon telah bergerak, itu adalah berita terbaik. Itu berarti flaming moon masih berada di pihak Wang Chen dan keluarga Wang. Itu sudah cukup, bukan? Tidak peduli apa yang ada dalam pikiran flaming moon, itu tidak menjadi masalah bagi eksentrik. Selama flaming moon tidak mengkhianati mereka, itu adalah kabar terbaik. Harus dikatakan bahwa hati eksentrik tidak diragukan lagi tertekan setelah mengetahui apa yang terjadi di antara para bis. Sebenarnya dia sempat khawatir, itu seperti gunung yang menekan hati eksentrik. Dia tidak mengatakannya di permukaan karena dia takut Wang Chen akan lebih khawatir. Eksentrik sangat jelas tentang hubungan antara Wang Chen dan flaming moon. Sebenarnya, bukankah hubungan antara eksentrik dan flaming moon juga sama? Ketika mereka keluar dari sekolah Singchen, flaming moon selalu menjadi rekan seperjuangan dan saudara terbaik mereka. Tidak ada yang memperlakukannya sebagai binatang iblis. Mereka bersaudara. Hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Jika flaming moon benar-benar memilih untuk mengkhianati mereka, belum lagi Wang Chen, bahkan eksentrik pun tidak akan mampu menanggung pukulan seperti itu, bukan? Tapi sekarang, sepertinya semuanya masih baik-baik saja. Bukan begitu. Memikirkan hal ini, eksentrik tertawa tanpa perasaan. He he, binatang buas, jadi seperti inilah mereka semua. Jiang Chen Yuan juga merasa sombong. Keduanya bergemas satu sama lain, dan situasi yang membosankan langsung menjadi aneh. Bagus, sangat bagus. Setelah mendengar cibiran eksentrik dan Jiang Chen Yuan serta melihat kondisi flaming moon saat ini, lelaki tua yang terluka parah itu mengertakkan gigi dan menatap flaming moon. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Akatsuki, raja binatang buas, hahaha, flaming moon, kamu sendiri yang mengatakannya. Huff, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi raja para binatang buas. Orang tua itu mendengus keras. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Melihat postur lelaki tua itu saat ini, flaming moon mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi. Sangat bagus. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan hari ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah dan keluhan di hatinya. Dia melihat ke beberapa ahli bisrace yang berdiri di sisinya dan berteriak. Ayo pergi. Iya, saat ini, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain pergi. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak pergi? Meskipun dia sangat tidak rela, meskipun dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan jika dia pergi seperti ini, tetapi jika dia tidak pergi, keadaannya hanya akan lebih buruk, bukan? Jika flaming moon masih di pihak mereka, semuanya akan baik-baik saja. Dengan identitas flaming moon dan kekuatan seluruh ras binatang melawan keluarga uang, keluarga uang tidak akan berani melakukan apapun. Namun, sekarang flaming moon berada di pihak keluarga uang, dia hanya akan mendapat masalah jika dia tetap di sini. Berapa banyak ahli yang dimiliki aliansi keluarga uang saat ini? Bagaimana dia bisa menolaknya? Dengan lambayan tangannya, lelaki tua itu menahan lukanya dan ingin pergi. Meninggalkan, siapa bilang kamu boleh pergi? Namun, saat lelaki tua itu berbalik dan hendak pergi, suara flaming moon terdengar samar. Kata-kata flaming moon bisa dikatakan menggemparkan dunia. Dalam sekejap, lelaki tua itu dan beberapa ahli bisrace yang hendak pergi tiba-tiba membeku. Astaga! Saat mereka membeku, mereka sepertinya memahami maksud flaming moon. Dalam sekejap, ahli bisrace yang tersisa mendengar berita itu dan bergerak. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh orang mengepung mereka. Meninggalkan, itu tadi hanya lelucon. Karena flaming moon telah memutuskan untuk mengatur ulang bisrace, mereka harus memulainya dari mereka. Karena mereka ingin memulai dengan orang-orang ini, bagaimana flaming moon bisa membiarkan mereka pergi? Flaming moon bukanlah orang yang bimbang. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Flaming moon, apa maksudmu dengan ini? Melihat pemandangan ini, ekspresi beberapa ahli bisrace, yang dipimpin oleh lelaki tua itu, menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tidakkah cukup bahwa mereka telah kehilangan seluruh martabat mereka? Sekarang, flaming moon ingin membunuh mereka semua. Dalam sekejap, beberapa dari mereka menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Tampaknya mereka terlalu meremehkan flaming moon dan Wang Chen. Memikirkan hal ini, jejak kebencian yang mendalam muncul di mata lelaki tua itu. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Saat ekspresi lelaki tua itu berubah, flaming moon berkata tanpa ekspresi. Kamu ingin membunuh kami. Orang tua itu meraung. Apakah kalian juga berpikir begitu? Sial! Harimau berduri! Kamu mau jadi musuhku! Anda ingin membantu manusia terkutuk itu! Apakah Anda lupa penghinaan terhadap bisrace? Apakah Anda lupa martabat dan kemuliaan kami? Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu terus mengaum pada pria paruh baya di depannya. Harimau berduri! Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik super di klan binatang ajaib. Dia tidak menyangka akan berdiri di sisi flaming moon dan keluarga Wang. Sekarang dia ingin menyerangnya. Bagaimana orang tua itu bisa menerima hal ini? Jika itu hanya flaming moon, orang tua itu tidak takut. Jadi bagaimana jika itu adalah akatsuki? Akatsuki yang belum dewasa bukanlah apa-apa. Namun, harimau berduri ini tidaklah sederhana. Ini adalah cabang dari binatang kuno. Kekuatannya saat ini sungguh tak terduga. Haha, penghinaan, kejayaan, apa itu penghinaan, apa itu kemuliaan? Mengikuti raja adalah suatu kemuliaan, pengkhianatan adalah penghinaan. Inilah yang saya tahu. Adapun sisanya, dendam di masa lalu. Terus, itu adalah dendam di masa lalu, bukan dendam antara kami dan keluarga Wang. Kami sekarang berada di jalur yang benar. Lisan, kamu seharusnya tidak membuat pilihan ini. Namun, karena kamu telah membuat pilihan ini, maka aku harus membunuhmu. Mendengar perkataan lelaki tua bernama Lisan, harimau berduri tertawa terbahak-bahak. Secercah cahaya muncul di matanya. Penghinaan, kejayaan. Semua ini terjadi di masa lalu. Harimau berduri hanya perlu mengetahui bahwa saat ini, mereka sedang berjalan di jalan menuju kejayaan. Itu sudah cukup. Sudah waktunya untuk mengatur ulang bisrace. Lawan aku. Memikirkan hal ini, harimau berduri meraung dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Kresek. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan meledak. Seiring dengan auman dan perluasan tubuhnya, serangkaian suara tajam terdengar dari dalam tubuh harimau berduri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gunung besar, menghantam Lisan. Bergerak seperti angin, dengan momentum seekor harimau. Pada saat ini, harimau berduri sungguh agung. Sangat kuat. Merasakan aura harimau berduri, bahkan Wang Chen pun mau tidak mau berseru. Dia seharusnya memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang. Di antara bisrace, tidak banyak yang telah berkultivasi kembali sebanyak sembilan kali. Kali ini hanya ada dua orang. Salah satunya adalah harimau berduri ini, dan yang lainnya sepertinya adalah Lisan. Pertarungan antara dua ahli yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Hehe. Zan Singjun, yang berada di samping Wang Chen, berkata sambil tersenyum tipis. Pertarungan antara dua ahli bisrace. Ini menarik. Siapa yang mengira bahwa bisrace akan terpecah saat ini? Sepertinya Flaming Moon ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Namun, dia seharusnya senang karena dia membuat pilihan yang tepat, bukan? Kalau tidak, dengan begitu banyak ahli dari aliansi keluarga Wang yang berdiri di sini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Bahkan jika Flaming Moon memiliki hubungan khusus dengan Wang Chen, mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua. Jika raja ras binatang seperti itu adalah musuh, mereka pasti akan membunuhnya saat dia masih dalam buayan. Keputusan Flaming Moon sangat menentukan. Ini menyelamatkannya sekali. Sun Yifan. Menarik. Harapan saya tidak salah sama sekali. Pantas saja dia bisa menjadi salah satu pilar keluarga Wang. Zan Singjun bergumam sambil berpikir sambil mengingat apa yang dikatakan Sun Yifan kepadanya secara pribadi sebelum dia pergi. Suaranya sangat lembut, tapi hanya dia yang bisa mendengarnya. Itu benar. Sebelum meninggalkan kota Kian, Sun Yifan dan Zan Singjun bertemu satu kali. Permintaan Sun Yifan sangat sederhana. Jika Flaming Moon membuat pilihan yang seharusnya tidak mereka ambil. Tidak peduli bagaimana sikap Wang Chen, mereka harus membunuh Flaming Moon. Sun Yifan dan Flaming Moon adalah kenalan lama. Mereka sudah saling kenal sejak berada di kota nefas. Namun, jika Flaming Moon membuat pilihan yang salah, Sun Yifan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Wang Chen tidak bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Sun Yifan seperti itu memiliki kualifikasi untuk membuat Zan Singjun mengaguminya. Dia memiliki kualifikasi untuk membuat Zan Singjun mengaguminya. Haruskah kita bergerak? Saat Zan Singjun terdiam, eksentrik memandang Wang Chen dan bertanya. Pertarungan telah dimulai. Di tengah medan perang, harimau berduri telah bertabrakan dengan lisan. Sifat ras binatang yang sombong dan biadab terlihat jelas pada saat ini. Kekuatan yang kuat, angin puyuh yang menakutkan, gelombang udara yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka akan menjungkir balikan seluruh pulau terapung. Jika bukan karena banyak ahli yang menjaga penghalang, seluruh pavilion pembantaian naga akan berubah menjadi reruntuhan dalam pertempuran seperti itu. Meski begitu, seluruh pulau terapung itu berguncang. Tentu saja, pertarungan tersebut jauh dari sekedar pertarungan antara harimau berduri dan lisan. Flaming Moon juga telah bergerak. Setelah harimau berduri menahan lisan, Flaming Moon memimpin anak buahnya dan langsung menuju para ahli yang mengikuti lisan. Suara ledakan tak henti-hentinya terjadi. Cahaya memancar ke segala arah seolah-olah bintang-bintang bertabrakan. Melihat adegan ini, Eksentrik mau tidak mau merasa sedikit tidak sabar. Jika Flaming Moon membuat pilihan yang tepat, mereka tetap bersaudara. Bagaimana Eksentrik bisa berdiri dan menonton ketika saudara-saudaranya berkelahi? Dia bukanlah seseorang dengan karakter seperti itu. Tentu saja, yang paling penting adalah Kuang Ren datang ke pavilion pembantaian naga untuk mengasah pedangnya. Tinjunya menunggu untuk mengaum, dan kekuatan magiskrisannya yang besar belum ditampilkan. Namun, siapa yang tahu pavilion pembantaian naga sudah kosong? Pertarungan yang dia nantikan akhirnya berakhir dengan sombong. Hal ini membuat Eksentrik merasa seperti dia telah menahan energinya tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Bukankah pertarungan ini adalah kesempatan terbaik? Memikirkan hal ini, Eksentrik sangat ingin bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Dia ingin menginjak-injak binatang buas yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Menyerang, tidak dibutuhkan. Ini adalah masalah internal bisrace. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Wang Chen bisa merasakan semangat juang dan suasana hati Eksentrik. Dia menoleh untuk melihat si Eksentrik dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan terus melihat ke depan. Menyerang. Itu tidak perlu. Jika Wang Chen ingin menyerang, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Jika dia ingin menyerang, para ahli dari kam keluarga Wang pasti akan menyapu Li San dan yang lainnya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Namun, apakah ini perlu? Tidak pantas bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Ini adalah pertarungan internal Bisrace. Karena Flaming Moon ingin menanganinya, biarkan dia menanganinya sendiri. Wang Chen percaya pada Flaming Moon. Dia percaya bahwa Flaming Moon akan memberinya jawaban yang memuaskan. 3085. Bergerak. Jelas sekali, Wang Chen tidak bisa bergerak sekarang. Tidak cocok bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Ini adalah masalah dalam Bisrace. Wang Chen juga percaya bahwa Flaming Moon dapat menangani masalah ini. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani situasi saat ini, bagaimana Flaming Moon bisa mengatasi konflik yang lebih besar dalam Bisrace? Selain itu, apakah Flaming Moon benar-benar ingin Wang Chen dan yang lainnya ikut campur? Tidak. Hal ini terlihat dari percakapan dengan Sun Yifan di keluarga Wang. Saat mereka berada di keluarga Wang, Sun Yifan sempat bertanya kepada Flaming Moon tentang masalah ini, namun Flaming Moon mengatakan bahwa dia ingin menanganinya sendiri. Apakah itu tidak cukup untuk menjelaskan semuanya? Flaming Moon berharap dia bisa menangani masalah ini secara mandiri. Jika itu masalahnya, mengapa Wang Chen harus turun tangan? Dia hanya perlu menonton dengan tenang. Melihat pertempuran di depannya, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Flaming Moon, kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Wang Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Cek cek cek, sayang sekali, saya pikir kita bisa bergerak. He he, sejujurnya aku sangat tertekan sekarang. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat punggung Wang Chen, eksentrik mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Eksentrik tidak punya tempat untuk melampiaskan keluhan di hatinya, yang membuatnya sangat tertekan. Namun, eksentrik tidak terus mengatakan apapun. Dia tidak pernah membantah keputusan Wang Chen. Itu karena dia percaya pada Wang Chen. Terlebih lagi, apakah eksentrik benar-benar orang yang ceroboh? Hatinya jernih. Niat dari langkah Wang Chen sangat jelas. Ini bukan hanya ide Flaming Moon, tetapi juga kesempatan yang diberikan Wang Chen kepada Flaming Moon untuk membangun kekuatan mereka. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, Flaming Moon akan mengambil langkah pertama. Segalanya secara alami akan menjadi lebih sederhana setelah itu. Jika mereka benar-benar gagal dalam pertempuran ini, Wang Chen mungkin akan mengambil tindakan pada akhirnya. Namun, apakah Flaming Moon benar-benar gagal? Orang gila sangat mengenal Flaming Moon. Dia bukan orang yang baik. Karena dia sudah bergerak, tidak mungkin dia memberi kesempatan pada pihak lain. Gemuruh. Seperti dugaan eksentrik, hasil pertarungan dengan cepat menjadi jelas di tengah suara gemuruh. Disegel di dalam penghalang, pertarungan Flaming Moon dan yang lainnya terkendali dengan baik. Di ruang terbatas itu, Yan Yue memanfaatkan waktu ketika Harimau berduri menahan lisan. Yan Yue dan anak buahnya telah sepenuhnya menekan musuh. Puci. Darah berceceran bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, seorang ahli dari klan bis telah jatuh. Domen. Setelah membunuh satu orang, semangat Flaming Moon melonjak. Dia menjepit segel di tangannya dan dengan cepat melepaskan domain luar angkasa miliknya, menyelimuti seluruh pertempuran. Bajingan. Di sisi lain, mata Lisan hampir keluar dari rongganya saat melihat pemandangan ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Di bawah penindasan Speaker Tiger, dia hanya bisa menyaksikan situasi menjadi tidak terkendali. Bajingan. Harimau berduri, aku akan membunuhmu. Situasinya sangat jelas. Melihat Flaming Moon telah melepaskan domainnya untuk menjebak anak buahnya, Lisan yang mengetahui kekuatan Flaming Moon dan anak buahnya, tidak lagi memiliki harapan. Dia meraung sambil melihat ke arah Harimau berduri yang mengganggunya. Karena dia pasti kalah dalam pertempuran ini, dia harus mengumpulkan sejumlah bunga. Bunuh Harimau berduri. Selama dia membunuh Harimau berduri, dia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. He he, bunuh aku. Sombong sekali. Anda tahu bahwa kekuatan saya setara dengan Anda. Dalam keadaan seperti itu, tataran pikiranmu sudah rusak. Apakah kamu pikir kamu masih punya harapan? Namun, menghadapi Auman Lisan, sudut mulut Harimau berduri membentuk senyuman tipis. Bunuh aku. Sombong sekali. Belum lagi Lisan saat ini. Bahkan jika Lisan berada di puncaknya, mengapa dia takut pada Harimau berduri? Jika dia bisa membunuhku hanya karena dia ingin, Harimau berduri tidak akan mampu bertahan. Terlebih lagi, kondisi pikiran Lisan saat ini sudah rusak. Bagi pejuang setingkat mereka, begitu kondisi pikiran mereka tidak seimbang, bahaya tidak akan jauh lagi. Sekarang. Sedikit ejekan muncul di matanya saat Harimau berduri tiba-tiba meraum. Mengaum. Diiringi dengan raungan marah, Harimau berduri sebenarnya telah melepaskan domainnya. Itu benar. Memanfaatkan momen ketika perhatian Lisan teralihkan, memanfaatkan momen ketika Lisan diliputi amarah, Harimau berduri sebenarnya telah melepaskan domainnya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Dunia Naga Duniawi Saat sigil dilepas, Harimau berduri meraum dengan wajah tanpa ekspresi. Dunia Naga Duniawi, ini adalah wilayah Harimau berduri. Saat segel terbentuk dan raungan keras terdengar, seluruh dunia mulai terdistorsi dalam sekejap. Tidak. Melihat lapisan aura yang menyelimutinya, sedikit kepanikan muncul di mata Lisan. Dunia Naga Duniawi Lisan sangat menyadari betapa menakutkannya dunia ini. Kekuatannya sendiri tidak jauh berbeda dengan Speaker Tiger. Jika dia memasuki domain yang menakutkan itu. Pergi. Lisan, yang menyadari situasinya, dengan tegas menyerah pada Harimau berduri. Dia bahkan dengan kuat menahan pukulan berat Harimau berduri, ingin menggunakan kekuatan ini untuk mundur ke belakang. Of. Saat dia dengan kuat menahan serangan Harimau berduri, kidan darah di tubuhnya berjatuhan. Ketika Lisan membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Hua. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Lisan hampir menempel ke tanah saat dia mundur ke belakang. Pergi. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Lisan, hari ini adalah hari kiamatmu. Melihat tindakan Lisan, Harimau berduri mencibir. Bagaimana mungkin Harimau berduri tidak mengetahui apa yang dipikirkan Lisan? Namun, apa gunanya ini? Keadaan pikirannya hancur, ditambah dengan luka serius akibat Flaming Moon, berapa banyak kekuatan yang dimiliki Lisan sekarang. Segel. Tidak memberi Lisan kesempatan untuk melarikan diri, Harimau berduri itu mendengus tanpa ekspresi. Ah. Setelah dengusan dingin Harimau berduri, tubuh Lisan menjadi kaku dan dia mengeluarkan raungan putus asa. Langit dan bumi sebenarnya tersegel, dan waktu serta ruang sebenarnya terkurung. Ingin melarikan diri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sial, aku telah ditipu. Sampai saat ini, bagaimana mungkin Lisan tidak mengetahui apa yang telah terjadi? Jelas sekali, sejak awal, dia telah jatuh ke dalam perangkap Spiket Tiger dan Flaming Moon. Melihat dunia disegel, mata Lisan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia belum pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya, dan dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak dapat melarikan diri, Lisan, yang disegel di dunia naga bumi, meraung dengan marah. Haha, bertarung. Kalau begitu cobalah, Anda tahu kekuatan saya. Anda juga tahu betapa menakutkannya dunia naga bumi. Apakah menurut Anda Anda punya peluang? Aku akan membunuhmu. Melihat Lisan telah disegel di wilayahnya sendiri, Spiket Tiger dengan dingin mendengus. Dalam keputus asaannya, Lisan sebenarnya mulai bertarung sampai mati. Semua ini masih sesuai ekspektasinya. Untuk pertempuran hari ini, harimau berduri sudah siap sepenuhnya. Kenapa dia takut pada Lisan? Tiga transformasi naga bumi. Mengambil nafas dalam-dalam, harimau berduri itu berteriak dengan suara yang dalam. Hua. Setelah dengusan dingin harimau berduri, seluruh dunia tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, dalam sekejap, tubuh kuat harimau berduri itu mengembang sekali lagi. Ding-ding-ding. Secara tidak jelas, seseorang bahkan dapat mendengar serangkaian suara yang tajam dan jernih. Di ruang naga bumi ini, orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa tubuh harimau berduri langsung tertutup sisik perak. Sisik besar itu bersinar dengan cahaya dingin, seolah bisa mengisolasi segalanya. Mengaum. Setelah itu, mata harimau berduri menjadi merah. Tiba-tiba, tubuhnya berubah dan dia berubah menjadi binatang raksasa yang aneh. Kepala naga dan tubuh harimau. Ini adalah wujud asli harimau berduri, transformasi pertama dari tiga transformasi naga bumi. Harimau berduri awalnya adalah garis keturunan naga banjir kuno dan klan harimau. Tiga transformasi naga bumi adalah domain yang dipahami oleh fisik unik naga berduri. Di wilayah naga ini, harimau berduri seperti ikan di air. Saat dia berubah menjadi binatang raksasa berkepala naga dan bertubuh harimau, auranya langsung naik ke tingkat yang menakutkan. Ledakan. 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 Di bawah aura yang kuat dan kejam, seluruh dunia naga bumi tampak runtuh. Seluruh tanah bergetar ketika gelombang energi yang kuat berkumpul dari segala penjuru dunia. Huff, Lisan, hari ini, aku akan mengangkat tumornya untuk rajaku. Anda akan menjadi yang pertama, namun Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Pergi ke neraka. Saat auranya naik ke puncaknya, harimau berduri mendengus dingin ketika dia melihat Lisan menyerbu ke arahnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, binatang raksasa itu meraung dan menyerang ke depan. Meski tubuhnya besar, kecepatan speaker tiger tidak terpengaruh sedikitpun. Dalam sekejap mata, harimau berduri berubah menjadi seberkas cahaya. Tubuhnya yang besar seperti bintang saat bertabrakan dengan serangan Lisan. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia berguncang. Bas dengungan-dengungan. Bas, bas. Serangan ini seperti tabrakan ribuan tentara dan kuda. Dengan serangan ini, serangkaian suara tajam terdengar. Sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuh harimau berduri bergetar dan mengaum. Lisan sangat kuat. Namun, pada saat ini, ketika bertabrakan dengan Lisan, tubuh harimau berduri itu kokoh seperti batu dan tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sebaliknya, Lisan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Serangan kekuatan penuhnya sepertinya telah menghantam gunung besar dan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah transformasi tiga naga bumi harimau berduri begitu kuat? Ini hanyalah transformasi pertamanya. Dua orang yang awalnya setara satu sama lain sebenarnya menentang tatanan alam sedemikian rupa pada transformasi pertama. Lisan merasa seolah-olah lengannya akan patah ketika dia merasakan hentakan besar di lengannya. Retakan. Samar-samar, suara yang tajam terdengar. Puci. Saat dia membuka mulutnya, setegup darah mengalir keluar dari sudut mulut Lisan. Darah di tubuhnya berjatuhan dan dagingnya hampir roboh. Kekuatan yang sangat kuat, tubuh yang menakutkan. Kekuatan ini hanya pada tahap awal dari sembilan budidaya ulang. Bahkan orang biasa di tahap tengah dari sembilan kultivasi ulang tidak akan sekuat itu, bukan? Ah! Lisan, yang tidak mau, meraung. Tidak ada yang tak mungkin. Anda bukan lawan saya, enyahlah. Menghadapi guncangan yang kuat, harimau berduri mengungkapkan ekspresi menghina. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang-orang ini. Bagaimana dia, harimau berduri, yang mewarisi garis keturunan binatang buas purba dan klan harimau yang kuat, bisa menjadi orang yang sederhana. Jika dia orang yang sederhana, dia tidak akan dibawa ke pavilion pembantaian naga oleh Flaming Moon, bukan? Teguh! Kalau begitu giliranku sekarang, saya mulai melawan. Sudut mulut speaker tiger sedikit terangkat saat dia melihat ke arah lisan, yang wajahnya memerah karena menahan diri. Mundur! Kemudian, ekspresi harimau berduri membeku dan dia tiba-tiba meraung. Mundur! Inilah yang ingin dilakukan oleh harimau berduri. Dia ingin meningkatkan auranya ke puncak dan mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kekuatan yang menakutkan untuk menginjak-injak lisan. Harimau berduri telah menunggu hari ini lebih dari satu atau dua hari. Hari ini, dia akan memberitahu lisan apa bedanya. Hari ini, dia, harimau berduri, akan membantu Flaming Moon menyingkirkan orang pertama yang tidak patuh. Dia bersedia menjadi garda depan Flaming Moon dan menyapu semua faktor tidak stabil untuk Flaming Moon. Lisan akan menjadi orang pertama yang dibersihkan. Ledakan! Bersamaan dengan auman harimau berduri, kekuatan yang lebih mengerikan pun meletus seperti gunung berapi. Dalam sekejap, ia bersinar cemerlang. Ah! Dalam kecemerlangan ini, disertai dengan jeritan yang menyedihkan, seluruh tubuh lisan sepertinya mengalami pukulan yang berat. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi orang yang berdarah. Tanpa perlawanan sedikitpun, lisan diledakan oleh Spiket Tiger. Di dunia naga bumi ini, setelah harimau berduri melewati tiga transformasi naga bumi, terlihat jelas bahwa ia adalah pemimpin mutlak. Keseimbangan telah rusak saat ini. Selanjutnya, saatnya Spiket Tiger memanen. Membunuh. Memikirkan hal ini, bagaimana Spiket Tiger bisa melepaskan kesempatan ini. Pada saat yang sama ketika lisan diledakan, harimau berduri sekali lagi mengejar lisan. Karena dia lebih unggul, dia akan kuat sampai akhir. Karena dia sudah berada di atas angin, dia akan memanfaatkan seluruh keuntungannya. 3086 Ini akan segera berakhir, kan? Dalam dua domain tersebut, dua pertempuran besar sedang berlangsung. Orang luar tidak akan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat kehampaan, banyak orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat kehampaan, menunggu jawaban. Waktu berlalu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kehampaan. Ini seharusnya sudah berakhir, kan? Itulah pemikiran Wang Chen. Haruskah dia mengatakan bahwa dia khawatir dengan dua pertempuran ini? Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dibandingkan dengan mereka yang menantikannya, Wang Chen lebih santai. Kemenangan Flaming Moon tidak bisa dihindari. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana mereka akan menang. Apakah mereka akan menghancurkannya? Atau akankah mereka membayar harga atas serangan balik gila mereka? Itu saja. Sebelum memasuki domain, Flaming Moon sudah berada di atas angin. Sekarang, apakah kita perlu lebih khawatir? Wang Chen menunggu dengan tenang. Mereka kembali. Setelah menunggu untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetua agung klan Zan di samping Wang Chen tiba-tiba bergumam. Iya, mereka kembali. Mendengar kata-kata tetua keluarga Zan, tetua keluarga Bai tersenyum. Aku tidak menyangka harimau berduri memiliki garis keturunan macan putih. Cek cek cek. Walaupun tipis sekali, intuisi saya tidak mungkin salah. Sepertinya identitas mereka tidak sederhana. Saat itu macan putih juga memiliki beberapa cabang. Namun, cabang-cabang itu lambat laun menghilang dalam sungai panjang sejarah. Saya tidak menyangka cabang speaker tiger akan bertahan. Dan itu bukan hanya garis keturunan macan putih, kan? Kata tetua keluarga Bai sambil tersenyum tipis. Saya merasakan garis keturunan klan naga. Meskipun itu bukan garis keturunan naga hijau murni. Tapi itu masih cabang. Kata salah satu tetua keluarga Ryu. Maka itu tidak mungkin salah. He he, pria yang menarik. Sepertinya dia tidak sederhana. Senyuman tetua keluarga Bai memiliki makna yang lebih dalam. Mendengarkan percakapan mereka, Wang Chen sedikit mengernyit. Namun, Wang Chen tidak menanyakan apapun. Asteris Hua, asteris. Benar saja, ketika Wang Chen terdiam, sebuah getaran datang dari kehampaan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terhuyung-huyung kehadapan semua orang. Bukankah itu harimau berduri? Pada saat ini, yang pertama kembali sebenarnya adalah harimau berduri. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Namun, entah kenapa, dia terlihat sangat lemah. Teknik terlarang. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berpikir keras. Penampilannya yang lemah bukan disebabkan oleh luka-lukanya. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. Selain itu, tidak ada luka di tubuhnya. Mampu melakukan ini dalam menghadapi lawan dengan level yang sama sungguh luar biasa. Jelas sekali, harimau berduri telah menggunakan teknik yang membatasi. Hua. Namun, sebelum Wang Chen sempat memikirkannya lebih lanjut. Saat berikutnya, gelombang fluktuasi lainnya datang. Domain spasial lainnya terbuka. Sosok flaming moon muncul di hadapan Wang Chen. Wajah flaming moon dingin dan tanpa ekspresi. Ini sudah berakhir. Ketika flaming moon kembali ke kerumunan, melihat flaming moon di depannya, Wang Chen bertanya. Ini sudah berakhir. Flaming moon menganggup dengan sungguh-sungguh. Situasinya lebih menyusahkan daripada yang saya kira. Aku harus kembali ke klan binatang secepat mungkin. Lalu, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, flaming moon berkata langsung. Pada pertarungan sebelumnya, terjadi situasi yang tidak terduga. Situasinya lebih menyusahkan daripada yang dibayangkan flaming moon. Sekarang, dia harus segera kembali ke klan bis. Kalau tidak, mungkin akan ada beberapa perubahan. Itu bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh flaming moon. Apakah begitu? Mendengar kata-kata flaming moon, Wang Chen mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat ekspresi flaming moon, situasinya sepertinya sedikit merepotkan. Apakah terjadi sesuatu? Apa yang perlu aku lakukan? Wang Chen tidak bertanya apa masalahnya. Ini masih menjadi masalah dalam klan bis. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah membantu flaming moon saat mereka membutuhkannya. Dia bertanya langsung. Tidak untuk sekarang, saya bisa melakukannya sendiri. Jika tidak bisa, aku akan mencarimu. Flaming moon menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Jika sebelum ini, dia akan menolak Wang Chen dengan tegas. Mengapa ada perpecahan dalam klan bis? Terlepas dari ambisi orang-orang itu, masalah terbesarnya adalah Wang Chen. Banyak orang mengetahui hubungan antara flaming moon dan Wang Chen. Karena itu, banyak orang yang merasa tidak puas dan tidak yakin. Lisan adalah salah satunya. Karena masalah inilah Lisan membuat keributan besar dan membatasi flaming moon dalam segala aspek. Sekarang, mereka harus membereskan masalah di dalam klan bis. Jika memungkinkan, flaming moon benar-benar tidak ingin Wang Chen ikut campur. Karena jika itu masalahnya, mereka mungkin bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Tapi mungkin masalah pembaruan akan segera menyusul. Flaming moon mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Flaming moon tidak ingin Wang Chen ikut campur. Ini adalah pusaran air yang sangat besar. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, flaming moon tidak akan menahan diri. Ini adalah satu-satunya perubahan yang akan dia lakukan setelah mengetahui situasinya. Tentu. Mendengar kata-kata flaming moon, Wang Chen menganggup dengan berat. Anda dapat menghubungi saya kapan saja atau menghubungi Sun Yifan secara langsung. Xin Yan masih bersama klan bis. Dia bisa membantumu. Wang Chen melanjutkan. Yosin Yan memiliki garis keturunan naga hijau. Dalam arti tertentu, dia berhubungan dengan klan bis. Karena itu, Yosin Yan tidak dikucilkan. Dia bisa melakukan banyak hal jika dia tinggal di sana. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Klan bis tidak akan terus berpartisipasi dalam masalah ini. Kami tidak akan mengambil keuntungannya kali ini. Adapun aliansi sembilan kota, setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengembalikan setidaknya satu dari empat kota. Inilah yang bisa saya lakukan. Flaming Moon berkata dengan suara rendah. Cukup. Wang Chen tersenyum. Jika masalah klan binatang terselesaikan, kota apa jadinya? Apakah keluarga Wang benar-benar kekurangan kota? Dengan pavilion pembunuh naga, keluarga Wang dapat melakukan banyak hal. Wang Chen sudah punya ide di benaknya. Dia percaya bahwa empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga zan, keluarga tinta phoenix, bahkan sekolah xingchen dan keluarga xingyue semuanya akan punya ide. Janji Flaming Moon sudah cukup. Semuanya, klan bis akan bergerak lebih dulu. Setelah percakapan singkat dengan Wang Chen, Flaming Moon menarik nafas dalam-dalam dan memimpin klan binatang membuat pengumuman. Dengan itu, Flaming Moon berbalik dan pergi. Karena pavilion pembunuh naga baik-baik saja, mengapa dia harus tinggal? He he, klan binatang, sepertinya akan ada banyak masalah. Setelah Flaming Moon dan yang lainnya meninggalkan Pulau Terapung, Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum tipis. Apakah kita benar-benar tidak akan ikut campur? Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya dengan serius. Tidak perlu ikut campur, aku percaya padanya. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Baiklah, itu terserah kamu. Tapi apa rencanamu dengan pavilion pembunuh naga sekarang? Jiang Chen Yuan berkata dengan lembut. Suaranya memang tidak nyaring, namun menarik perhatian banyak orang. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen di saat berikutnya. Pavillion pembantaian naga kosong. Harus dikatakan bahwa ini adalah masalah yang tidak terduga dan mengecewakan semua orang. Namun, merupakan keuntungan besar untuk mendapatkan seluruh Pulau Terapung. Selain gudang harta karun, siapa yang tahu berapa banyak kejutan yang ada dalam sejarah seribu tahun pavilion pembunuh naga? Setidaknya, ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa saja senjata ilahi, harta dharma, dan ramuan itu. Hal yang paling berharga adalah beberapa tanah suci pengasingan di dalam pavilion pembunuh naga. Hal itulah yang didambakan semua pihak. Pavillion pembunuh naga, kita akan mengambil alih sekarang. Atur sekelompok orang untuk mengatur ulang dan menyelidiki di sini. Mengenai spesifiknya, kita akan membahasnya setelah kita kembali ke kota Kian. Adapun harta dharma, ramuan, dan senjata ilahi di gudang harta karun, bagikan kepada orang-orang yang datang ke sini. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Setidaknya, mereka harus memahami situasi pavilion pembunuh naga. Selain itu, pembagian manfaat melibatkan terlalu banyak hal. Bagaimana bisa komprehensif dalam waktu singkat? Seperti yang dipikirkan Wang Chen, hal yang benar-benar berharga adalah tanah suci pengasingan dan bahkan tanah terlarang yang legendaris. Bagaimana seharusnya hal-hal ini didistribusikan? Mereka perlu mendiskusikannya. Sun Yifan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok untuk ini. Hanya ketika semua pihak kembali ke kota Kian dan mendiskusikannya bersama barulah mereka dapat membuat pengaturan terbaik. Adapun harta dharma, senjata ilahi, dan ramuan. Hal utama adalah mendistribusikannya ke berbagai kekuatan yang telah membantu keluarga Wang kali ini. Mustahil bagi orang-orang ini untuk mendapatkan manfaat sebenarnya dari pavilion pembunuh naga. Mereka sendiri harusnya memahami hal ini dengan jelas. Obat mujarab, senjata ilahi, dan harta dharma ini adalah manfaat paling langsung yang dapat mereka peroleh. Dalam hal ini, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga San. Semua pihak tidak boleh keberatan. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Itu bagus juga. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang saling memandang dan menghela nafas. Wang Chen benar, tidak mudah untuk mengatur apapun sekarang. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Karena itu masalahnya, suruh orang turun untuk mengatur ulang. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, sekolah Sing Chen, keluarga Sing Yue, dan keluarga Wang Saya. Beberapa leluhur tua keluarga Ryu akan berada di sana untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saat ini, yang paling penting adalah menemukan lokasi anggota pavilion pembunuh naga secepat mungkin. Melihat tidak ada yang keberatan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Karena pembagian manfaat telah tertunda, yang paling penting adalah pavilion pembunuh naga. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pavilion pembunuh naga. Apakah Yu Qian Qiu benar-benar datang? Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu di mana anggota pavilion pembunuh naga berada. Jika bahaya tersembunyi ini tidak dihilangkan, keluarga Wang tidak akan merasa nyaman. Wang Chen tidak bisa merasa nyaman. Sekarang, dia harus mengerahkan semua kekuatan yang dia bisa untuk menemukan anggota pavilion pembunuh naga. Meskipun Penatua Qiu ada di sana, dia belum menerima kabar apapun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Penatua Qiu? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Juga, kita harus memperhatikan sisi Gunung Sainte. Kali ini, Gunung Sainte ingin duduk di atas gunung dan memetik hasilnya nanti. Pada akhirnya, mereka harusnya kecewa. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Wang Chen melanjutkan. Berbicara tentang Gunung Sainte, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Pavilion pembunuh naga dapat dianggap telah berakhir untuk sementara waktu. Tapi bagaimana dengan Gunung Sainte? Kali ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui tujuan Gunung Sainte? Namun, hasilnya jauh dari yang mereka harapkan. Dalam hal ini, apa yang akan terjadi pada Gunung Sainte? Dia harus waspada. Wang Chen sedikit mengernyitkan alisnya. 3087 Gunung Sainte Memikirkan raksasa ini, hati banyak orang kembali tenggelam. Sekarang pavilion pembantaian naga dapat dianggap telah menghilang, bukankah Gunung Sainte akan mengikuti dari belakang. Hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte, hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, semua orang yang hadir sangat jelas. Dapat dikatakan bahwa kebencian antara Wang Chen dan Gunung Sainte bahkan lebih besar daripada kebencian di pavilion pembantaian naga. Hanya saja, sebelumnya, semua orang fokus penuh untuk bertarung melawan pavilion pembantaian naga, selain keheningan tiba-tiba Gunung Sainte, yang untuk sementara meredam konflik antara kedua belah pihak. Semua orang sangat menyadari motif Gunung Sainte melakukan hal itu. Gunung Sainte ingin duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, lalu memetik manfaatnya. Bagaimanapun, ada kebencian antara Gunung Sainte dan keluarga Wang. Namun, bagaimana dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Kebenciannya juga tidak kecil. Bahkan bisa dikatakan bahwa di mata Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga adalah lawan terbesar mereka. Kedua belah pihak dikenal sebagai tanah suci di medan perang, dan kedua belah pihak memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dalam puluhan ribu tahun ini, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tampak sangat damai di permukaan. Namun dalam kegelapan, berapa banyak pertempuran yang dialami kedua belah pihak. Hanya saja tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang yang tidak lemah melompat keluar dan berdiri di seberang pavilion pembantaian naga. Tidak diragukan lagi inilah pemandangan yang ingin dilihat oleh Gunung Sainte. Jika dia bisa membiarkan keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga bertarung sampai mati, pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Bagi Gunung Sainte, ini adalah hasil terbaik. Mereka pasti bisa mencapai puncak medan perang tanpa usaha apapun. Bisa dibilang dengan motif inilah Gunung Sainte memilih menonton dari pinggir lapangan bahkan membiarkan keluarga Wang berkembang. Bahkan mungkin saja dia telah memberi banyak kemudahan dan bantuan kepada keluarga Wang dalam kegelapan. Selama dia bisa mencapai tujuannya, berapa harga yang harus dibayar untuk Gunung Sainte? Sayangnya, Gunung Sainte ditakdirkan untuk kecewa kali ini. Pertempuran antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga tampak seperti badai yang dahsyat. Siapa yang menyangka akan berakhir seperti itu? Akankah Gunung Sainte benar-benar menyerah setelah mengetahui tentang pavilion pembantaian naga? Pavillion pembantaian naga, lawan terbesar mereka, telah melemah, sementara keluarga Wang bangkit. Gunung Sainte tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Mereka tidak akan membiarkan seekor harimau tumbuh di dada mereka. Bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan Gunung Sainte selanjutnya? Lebih penting lagi, pengkhianatan terhadap empat klan besar, empat tanah suci besar, klan zan, dan bahkan klan tinta phoenix. Seberapa marahnya Gunung Sainte? Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Justru karena itulah Wang Chen mengatakan hal seperti itu. Anggota pavilion pembantaian naga yang tersisa harus ditemukan. Namun, mereka harus lebih waspada terhadap Gunung Sainte. Dipahami, kami akan memperhatikan Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Wang Chen, zan xingjun berkata dengan suara rendah. Dia bertukar pandang dengan orang-orang dari empat klan besar. Mata mereka menunjukkan sedikit kesungguhan. Kekuatan Gunung Sainte saat ini telah sangat berkurang. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Empat tanah suci besar, empat klan besar, klan zan, klan tinta phoenix. Pengkhianatan terhadap kekuatan-kekuatan ini telah menyebabkan kekuatan Gunung Sainte berkurang drastis. Namun, betapapun lemahnya Gunung Sainte, selama guru suci itu masih ada, akan sulit untuk menghadapinya. Seberapa menakutkankah guru suci itu? Mereka sangat jelas dalam hal ini. Ini memang sesuatu yang mereka tidak bisa tidak waspadai. Kalau begitu, ayo lakukan dengan cara ini. Paviliun Pembantaian Naga akan ditata ulang terlebih dahulu. Kami akan kembali ke kota Kian besok. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berdiskusi, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Setelah keputusan ini dibuat, semua orang segera sibuk kembali. Di gunung belakang Paviliun Pembantaian Naga, di tepi tebing, Wang Chen diam-diam melihat kekejauhan. Ini adalah titik tertinggi dari Pulau Terapung. Energi spiritual di sini sangat padat. Seolah-olah seseorang dapat melihat seluruh langit dengan sekali pandang. Melihat kekejauhan dan mengamati seluruh paviliun Pembantaian Naga, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Rasanya seperti mimpi. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang mengira suatu hari Wang Chen akan datang ke tempat ini? Bahkan Wang Chen saat itu tidak akan berani membayangkannya, bukan? Orang-orang terpaksa melakukannya. Jika bukan karena paviliun Pembantaian Naga yang menekannya, bagaimana Wang Chen bisa sampai ke tahap ini? Dia tidak akan mau mengambil risiko menjadi musuh paviliun Pembantaian Naga. Namun, dia telah melakukannya sekarang, dan dia telah melakukannya. Memikirkan hal ini, saya bahkan lebih menyesal. Yang berikutnya adalah Gunung Sainte, kan? Setelah hening lama, ketika hembusan angin dingin bertiup, Wang Chen kembali sadar dan menunjukkan senyuman dingin. Jika tekanan dari paviliun Pembantaian Naga telah menyebabkan situasi saat ini, maka tidak perlu banyak bicara tentang Gunung Sainte. Pasti akan ada pertempuran antara Wang Chen dan Gunung Sainte. Yu Qianqiu, guru suci, dan ahli paviliun Pembantaian Naga. Masih banyak musuh. Namun, memikirkan situasi yang akan dia hadapi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan. Pada akhirnya, itu tetap saja karena dia tidak cukup kuat. Delapan putaran budidaya ulang dan kekuatan tempur yang hampir sempurna. Kekuatan tempur semacam ini nampaknya sangat kuat. Setidaknya, kekuatan tempur semacam ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk mendapatkan pijakan di medan perang. Ia bisa disebut ahli yang mampu menguasai suatu daerah. Namun, dibandingkan musuh, kekuatan Wang Chen masih kalah. Lebih penting lagi, seberapa besar kekuatan sebenarnya. Delapan putaran budidaya ulang dan hampir sempurna, itu hanya kekuatan bertarungnya. Ini adalah kekuatan pertempuran yang hanya bisa dilepaskan oleh Wang Chen ketika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan menstimulasi kekuatan garis keturunannya dan meminjam kekuatan mata air mata Rosevins. Kekuatan sebenarnya Wang Chen jauh dari para ahli ini. Untungnya, Wang Chen masih memiliki beberapa gerakan yang kuat. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali lipat. Masih ada tuan muda ketiga. Cedera Anda akan segera pulih, bukan? Pertarungan kita berikutnya akan segera terjadi. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia terus bergumam. Tuan muda ketiga. Ini mungkin merupakan hal yang paling mendesak. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin Wang Chen merasakan urgensinya. Ternyata waktunya masih sangat sempit. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menghancurkan pavilion pembantayan naga, dia bisa mendapatkan waktu bernapas. Namun, dari kelihatannya sekarang, masih belum ada waktu untuk bernapas. Wang Chen masih perlu mengencangkan sarafnya dan masih perlu memulihkan diri sepenuhnya. Musuh terbesarnya tetaplah dirinya sendiri. Dia berpacu dengan waktu. Apakah kamu mendapat banyak tekanan? Setelah hening lama, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Wang Chen. Mendengar suara ini, sosok Wang Chen berhenti sejenak. Tanpa berbalik, dia sudah mengetahui siapa orang tersebut. Senyuman pahit muncul di bibirnya. Bagaimana menurutmu? Masih banyak musuh. Saat ini, kami hanya dapat dianggap telah menstabilkan pijakan kami untuk sementara. Namun, badai di sekitar kita masih ada. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan lembut. Nada suaranya sangat serius. Masuki situasi, hancurkan situasi, bangun kekuatanmu, bangkit, berakar, dan kuasai. Anda sedang berjalan di jalan ini. Jalan ini penuh rintangan bukan? Berjalan ke sisi Wang Chen, sosok itu berdiri diam dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Memalingkan kepalanya untuk melihat Wang Chen, ekspresi rumit melintas di wajah orang itu saat dia melihat wajah seperti pisau itu. Dia harus mengakui bahwa dalam hal ini, dia mengagumi Wang Chen. Dari melangkah ke medan perang, ia dianggap telah memasuki situasi tersebut. Dari keluarga Wang hingga aliansi sembilan kota, dia dianggap benar-benar memasuki situasi tersebut dan terlibat dalam badai besar. Setelah itu, dia dikepung dari segala sisi, tidak mampu bergerak satu inci pun. Keluarga Wang memulai jalan untuk memecahkan situasi. Membunuh jalan berdarah keluar dari lapisan pengepungan, dia dianggap terkenal di aliansi sembilan kota. Menggunakan aliansi sembilan kota untuk membangun kekuatannya dianggap berhasil. Kemudian bangkit dan berakar. Sekarang, dia perlahan turun. Jalan ini penuh duri dan rintangan. Bagaimana bisa sesederhana itu? Berapa banyak darah dan nyawa yang telah dikorbankan untuk membangun jalan ini? Dan sekarang, keturunan Kaisar hanyalah permulaan. Mereka sedang berjalan di jalan menuju puncak kejayaan. Berapa banyak kesulitan yang ada di dalamnya? Pasti ada tekanan. Keturunan Kaisar. He he, masih terlalu jauh. Sekarang, berakarlah. Mungkin root ini belum sepenuhnya di root. Mendengar kata-kata pendatang baru, Wang Chen tersenyum mengejek diri sendiri. Bagaimana situasinya bisa sesederhana itu? Datangnya era baru. Tidak sesederhana itu. Perubahan zaman selalu disertai dengan masalah dan bahaya yang tiada habisnya. Jika sesederhana itu, dunia ini akan terbalik berkali-kali. Mungkin. Mendengar perkataan Wang Chen, orang itu mengangguk. Lalu, dia memandang Wang Chen. Kamu sangat kecewa dengan pavilion pembantayan naga, bukan? Karena pertempuran dengan pavilion pembantayan naga tidak dapat dilanjutkan, apa yang harus kita lakukan dalam pertempuran tersebut? Tiba-tiba, mata orang itu berubah tajam saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Kata-katanya mengandung keinginan mendalam untuk bertarung. Zan Lin. Itu benar. Orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Zan Lin. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Awalnya, Zan Lin dan Wang Chen sepakat bahwa setelah pavilion pembantayan naga dihancurkan, mereka akan bertempur. Namun, sayang sekali masalah pavilion pembantayan naga telah melampaui ekspektasi semua orang. Jadi, bagaimana dia harus bertarung dengan Wang Chen sekarang? Inilah alasan mengapa Zan Lin datang ke sini. Pertempuran di antara kita. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar kata-kata Zan Lin, Wang Chen sedikit mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana Wang Chen bisa lari dari pertarungan dengan Zan Lin? Pertarungan dengan Zan Lin sangatlah penting. Wang Chen tahu bahwa Zan Lin dan dia adalah orang yang sama. Mereka berdua memiliki harga diri dan tujuan masing-masing. Jika dia ingin Zan Lin dan keluarga Zan tunduk sepenuhnya, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen harus melarikan diri? Selain itu, Wang Chen juga ingin melihat seberapa kuat Zan Lin. Mendengar hal ini, keinginan Wang Chen untuk bertarung muncul dalam dirinya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Lin mengangkat alisnya dan akhirnya menunjukkan senyuman. Sangat bagus. Zan Lin berkata dengan keras. Melihat Wang Chen menyetujuinya dengan tegas, suasana hati Zan Lin tampak membaik dalam sekejap. Melihat Wang Chen, keinginan Zan Lin untuk bertarung terus meningkat. Bahkan ada sedikit keinginan di matanya. Di antara generasi muda, Wang Chen adalah salah satu yang terbaik. Terutama pada tahun lalu, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Selain itu, Wang Chen sudah mengarahkan pandangannya pada Tuan Muda Ketiga. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Wang Chen. Rekan seperti ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Selain identitasnya sebagai pewaris dewa sejati, Zan Lin juga membara dengan semangat. Kalau begitu ayo bertarung. Mengambil nafas dalam-dalam, Zan Lin berkata dengan suara yang dalam. 3088. Gunung Kiong Lin. Ini adalah gunung besar yang jaraknya 100 mil dari Proud Dragon Peak. Gunung itu terjal dan sebagian besar tertutup tebing. Sulit bagi burung untuk terbang dan sulit bagi serangga dan binatang untuk memanjat. Dan justru gunung besar yang diselimuti awan dan kabut inilah yang puncaknya dipotong oleh seseorang menggunakan kemampuan ilahi, memperlihatkan ruang kosong yang sangat besar. Cara seperti itu sungguh mengejutkan. Dan ruang kosong ini menjadi terkenal karenanya. Dulu ketika paviliun pembunuh naga masih ada, ini adalah arena seni bela diri. Ini adalah arena pertarungan paviliun pembunuh naga. Sekarang anggota paviliun pembunuh naga yang tersisa tidak ditemukan, gunung Kiong Lin menjadi sunyi. Namun, pada saat itu, dua sosok ngelesat melintasi langit dan muncul di gunung hutan Jasper. Di arena pencak silat di puncak gunung, dua sosok berdiri menemui jalan buntu. Sisi ini seharusnya baik-baik saja. Melihat Wang Chen yang berdiri di seberangnya, bibir Zan Lin membentuk senyuman. Itu benar, bukankah orang-orang yang muncul di sini adalah Wang Chen dan Zan Lin? Karena mereka ingin bertarung, tidak perlu membuang waktu. Setelah mencapai kesepakatan, Wang Chen dan Zan Lin segera meninggalkan pulau terapung di paviliun pembunuh naga. Bagaimanapun, pulau terapung telah diambil alih oleh Wang Chen dan yang lainnya. Surga seperti itu tidak cocok untuk berperang. Dan inilah medan perang yang dipilih Zan Lin. Pembatasannya kelihatannya biasa saja, tapi luar biasa kuatnya. Itu cukup untuk mendukung kita berdua dalam pertarungan. Mendengar kata-kata Zan Lin, Wang Chen menyipitkan matanya dan mengamati situasi sekitarnya, lalu berkata dengan suara rendah. Itu benar, puncak gunung yang telah terpotong ini tampak seperti ruang kosong biasa. Namun, bagaimana arena seni bela diri ini bisa sederhana? Paviliun pembunuh naga telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menerapkan batasan, membuat tempat ini menjadi sangat kuat. Bahkan jika seseorang yang telah dikultivasi ulang sembilan kali bertarung di sini, mereka mungkin akan mampu menahannya, bukan? Bagi Wang Chen dan Zan Lin saat ini, tempat ini sudah cukup. Hahaha, bagus. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat kekuatanmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Lin tertawa terbahak-bahak. Ini adalah tempat terbaik untuk bertarung. Karena itu masalahnya, tidak perlu menunggu. Melihat Wang Chen, Zan Lin tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, aura Zan Lin terus meningkat. Gemuruh. Gelombang udara yang kuat melonjak dan berubah menjadi gelombang udara yang besar, membawa serta niat pertempuran yang tak terbatas saat menyapu ke arah Wang Chen. Sangat kuat. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah saat dia merasakan niat dan aura pertempuran yang datang. Mata Wang Chen menyipit saat ekspresinya berubah serius. Bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen juga mengaktifkan auranya, tidak mau kalah. Untuk sesaat, angin menari dengan liar dan setan-setan mengaum. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Pada saat berikutnya, Wang Chen tidak menunggu auranya mencapai puncaknya dan menyerang lebih dulu. Zan Lin adalah favorit surga dari keluarga Zan. Dengan aura yang begitu kuat, dia secara alami bukanlah orang biasa. Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan? Serang dulu dan menangkan. Buk, buk, buk. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen melesat seperti pedang tajam. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen telah menempuh perjalanan lebih dari seratus meter. Setiap langkah dari tujuh langkah yang mengguncang langit dengan kejam menginjak jalan surgawi. Untuk sementara waktu, jalan surgawi berada dalam kekacauan ketika gaya gravitasi yang tak ada habisnya menekan seperti gunung yang kokoh. Gaya gravitasi yang kuat bahkan menyebabkan seluruh arena seni bela diri berguncang hebat. Mengaum, mengaum, mengaum. Debu beterbangan kemana-mana, menutupi langit dan bumi. Angin menari seperti auman harimau. Dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri menjadi hiru pikuk. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Wang Chen, Anda memang lawan yang saya cari-cari. Merasakan gaya gravitasi yang tak ada habisnya, Zhan Lin merasa tubuhnya seperti tenggelam ke dalam rawa. Bukannya kaget, dia malah gembira. Yang dia butuhkan adalah lawan yang kuat. Sudah berapa tahun, Zhan Lin sudah tidak terkalahkan di kalangan generasi muda keluarga Zhan. Atau lebih tepatnya, sejak dia melangkah ke jalur seni bela diri, dia sudah tak tertandingi. Keluarga Zhan terlalu kecil. Keluarga Zhan tidak dapat menampung kecemerlangannya. Sejak dia meninggalkan keluarga Zhan dan memasuki medan perang, Zhan Lin telah mengalami banyak pertempuran. Sayangnya, lawannya semakin sedikit. Ketika Zhan Lin mencapai ambang usia 18 tahun, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa menjadi lawannya. Dia mengalihkan pandangannya ke para prajurit yang berusia di atas 20 tahun. Sejak saat itu, Zhan Lin menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dan kekuatan garis keturunannya membuatnya semakin kuat. Ketika Zhan Lin melangkah ke alam matahari murni, lawan-lawannya sudah menjadi ahli dari generasi tua. Namun, bagaimana pertarungan dengan ahli dari generasi yang lebih tua bisa benar-benar merangsang kegilaan Zhan Lin? Pertarungan semacam itu lebih seperti bertukar petunjuk. Dibandingkan dengan Wang Chen, Zhan Lin mengalami lebih sedikit pertempuran hidup dan mati. Kini, kemunculan Wang Chen membuat darah Zhan Lin kembali mendidih. Ini adalah pertarungan antara orang-orang dari generasi yang sama. Di antara mereka, siapa yang merupakan kebanggaan surga sejati, mereka akan mengetahuinya setelah pertempuran ini. Jika dia menang, Zhan Lin akan memiliki harapan untuk menginjak Wang Chen untuk mencapai puncak dan melampaui batas kemampuannya. Memikirkan hal ini, Zhan Lin secara alami bersemangat. Bertarung. Sambil meraung, Zhan Lin menghadapi gravitasi tak berujung dan menerkam Wang Chen. Buk-buk-buk. Zhan Lin berubah menjadi aliran cahaya saat dia mengerahkan kekuatan di kakinya, seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Kekuatan kuat dari garis keturunannya meledak, langsung membebaskannya dari belenggu jalan gravitasi. Kekuatan garis keturunanmu, tidakkah kamu tahu bahwa kamu mendekati kematian dengan melakukan ini? Merasakan bahwa Zhan Lin telah menembus belenggu gravitasi dengan kekuatan garis keturunannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Menggunakan kekuatan garis keturunan keluarga Zhan di depan kekuatan garis keturunannya. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Dalam hal garis darah bela diri ilahi, garis darah bela diri ilahi Wang Chen tidak ada bandingannya di dunia. Setidaknya untuk saat ini, kekuatan garis keturunan Wang Chen tidak ada bandingannya di dunia. Jika Wang Chen mau, dia bisa dengan paksa mengaktifkan kekuatan garis darah kekaisaran dan menekan Zhan Lin dalam sekejap. Setidaknya, itu bisa sangat mengurangi kekuatan bertarung Zhan Lin dan membentuk penindasan terhadap kekuatan garis keturunannya. Itu juga alasan mengapa Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Namun, Wang Chen tidak melakukan itu secara langsung. Apa gunanya melakukan itu? Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Zhan Lin. Zhan Lin ingin bertarung sepuasnya. Jika itu masalahnya, mengapa Wang Chen menekannya dengan kekuatan garis keturunannya? Besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti menggunakan metode yang paling langsung dan sederhana. Sebaliknya, dia tertawa dan melontarkan pukulan setelah tujuh langkah yang mengguncang surga. Ledakan. Angin dari pukulan tersebut meledak seperti letusan gunung berapi. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin kencang dari pukulan tersebut membawa api Rosevins dan berubah menjadi naga yang menyala-nyala. Itu dipenuhi dengan keagungan gravitasi dan menyapu ke depan. Mengaum. Raungan panjang terdengar dan auman naga mengguncang dunia. Istirahatlah untukku. Melihat pukulan Wang Chen datang ke arahnya dengan kekuatan yang tak tertahankan, pupil mata Zhan Lin membesar. Dia memang Wang Chen, penguasa keluarga Wang, keturunan dewa sejati. Apakah gerakan pertamanya merupakan kekuatan ilahi yang besar? Di antara generasi muda, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan ilahi yang besar, bukan? Bahkan di antara para ahli dari generasi yang lebih tua, berapa banyak dari mereka yang memiliki kekuatan ilahi yang besar? Namun, Zhan Lin tidak takut. Pukulan yang mengguncang surga. Lihatlah Dragon Roar Breku. Mengaum. Dengan raungan marah, Zhan Lin meninju dengan kedua tinjunya terhadap pukulan yang mengguncang surga milik Wang Chen. Pertarungan antara keduanya adalah persaingan kekuatan absolut. Ledakan. 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 Ia menembus ruang dan waktu dan membekukan waktu. Pada akhirnya, kedua serangan tersebut bertabrakan seperti dua planet. Tiba-tiba, warna langit berubah dan matahari serta bulan meredup. Debu yang tak terbatas menutupi seluruh langit dan bumi. Di langit, kedua naga itu terjalin dan meraung. Suara mendesing. Gelombang udara menyapu keduanya sebagai pusat gempa. Seluruh lapangan latihan bergetar hebat. Jika bukan karena lapisan belenggu yang menjaga keseimbangan, kemungkinan besar seluruh tempat latihan seni bela diri akan runtuh setelah satu pertukaran di antara mereka berdua. Seluruh gunung Kiong Lin akan runtuh. Aura yang sangat kuat. He he, di antara generasi muda, mereka adalah yang terbaik. Bentrokan keduanya sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Zhan Lin sangat kuat. Pantas saja dia menjadi kebanggaan keluarga Zhan. Wang Chen menahan diri. Dia belum melepaskan kekuatan garis keturunannya. Jika dia melakukannya, Zhan Lin tidak akan memiliki kesempatan ini. Namun, ini pertarungan antar generasi muda, bukan? Kalau begitu mari kita lihat hasil akhir dari pertarungan ini, ya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini. Di tengah ledakan dan raungan naga yang memekakkan telinga, saat Wang Chen dan Zhan Lin bertarung sekuat tenaga, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada beberapa sosok yang berdiri di kehampaan 10.000 meter dari gunung Kiong Lin. Orang-orang ini adalah Zhan Singjun dan para leluhur gunung Sainte lainnya. Tentu saja, mereka memperhatikan pertarungan antara Wang Chen dan Zhan Lin. Namun, mereka tidak menghentikan mereka. Ini adalah masalah generasi muda. Mereka tidak akan ikut campur. Selain itu, pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang mereka nantikan. Sama seperti apa yang mereka lakukan sekarang. Pertarungan sejak awal berlangsung intens dan lugas. Itu membuat darah semua orang mendidih. Raungan mengaum. Api yang berkobar menyala dan naga mengaum. Tinju gemetar surga Wang Chen dan penghancur raungan naga Zhan Lin telah lama menemui jalan buntu. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di pipi mereka. Keduanya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam pertukaran pertama mereka. Saat ini, tak satu pun dari mereka bisa minum susu satu sama lain. Kamu sangat kuat. Namun, ini tidak cukup. Minggir. Setelah kebuntuan yang lama, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Mengaum. Sambil mengaum, Wang Chen mengerahkan energi di dantiannya. Ledakan. Letusan gunung berapi. Dengan meletusnya energi tersebut, kebuntuan antara kedua belah pihak terpecahkan saat ini. Suara mendesing. Gelombang energi menyapu dan langsung merobek naga yang terjerat dengan heaven sucking fish. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zhan Lin membelalak saat melihat ini. Off. Ki dan darah Zhan Lin bergejolak. Dia memasang ekspresi ngeri di wajahnya saat naga itu terkoyak. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan setegup darah. Saat naga itu terkoyak, Zhan Lin merasa seolah-olah dia menderita pukulan berat. Sebuah kekuatan mengerikan menyerbu tubuhnya dan menyapunya. Dalam sekejap, daging dan darahnya seolah-olah akan dihancurkan. Ah. Saat dia mengerang dan mengeluarkan setegup darah, Zhan Lin dikirim terbang. 3089. Hahaha. Tujuh kali reinkarnasi. Sangat kuat. Tapi itu tidak cukup bagiku sekarang. Jauh dari cukup. Energi dunia dan Tian kecil meledak, memungkinkan aura Wang Chen mencapai puncaknya. Melihat kabut darah melayang di udara dan Zhan Lin diledakkan, Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan semangat heroik. Harus diakui bahwa Zhan Lin cukup kuat. Hampir tujuh kali reinkarnasi. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti salah satu yang terkuat di medan perang. Di antara generasi muda, dia berdiri di puncak. Jika Wang Chen bertemu dengan Zhan Lin seperti itu beberapa bulan yang lalu, dia harus mengakui bahwa dia harus mundur. Bahkan ketika mereka bertemu di luar kota Yan, Wang Chen belum cukup kuat. Saat itu, dia sempat merasa terancam oleh Zhan Lin. Namun, Wang Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhan Lin sekuat ini. Jika mereka bertarung saat itu, Wang Chen akan kalah. Dia tidak akan mampu melawan dan akan hancur total. Tapi sekarang, kekuatannya saat ini tidak lagi cukup. Wang Chen menantang surga karena kecepatan peningkatan kekuatannya. Beberapa peluang besar telah membuat kekuatan Wang Chen melambung tinggi. Tujuh kali reinkarnasi. Bagi Wang Chen saat ini, itu bukanlah ancaman besar. Bahkan dengan bantuan kekuatan garis keturunan, kekuatan bertarung Zhan Lin semakin kuat dan dia hampir delapan kali reinkarnasi. Tapi jadi apa? Wang Chen masih tidak takut. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Wang Chen tidak mengejar Zhan Lin. Sebaliknya, dia menyaksikan Zhan Lin dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Pasti kalah. He he. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Zhan Lin berjuang untuk berdiri dan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Zhan Lin juga tertawa. Pasti kalah. Sudah berapa lama sejak dia mendengar ungkapan ini? Ungkapan yang aneh. Apakah begitu? Zhan Lin menyipitkan matanya dan bertanya seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Wang Chen, kamu kuat, sangat kuat. Seberapa kuat kamu saat kita bertemu di kota Yan. Saat itu, kamu bahkan tidak ada di mataku. Jika bukan karena identitas Anda, aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Bahkan jika kamu adalah penerus dewa sejati, aku hanya ingin menarikmu ke dalam keluarga Zhan. Segera setelah itu, Zhan Lin memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Ya, berapa lama waktu telah berlalu. Wang Chen sebenarnya menjadi sangat kuat. Zhan Lin bisa merasakan kekuatan Wang Chen ketika mereka bertemu di luar kota Yan. Pada saat itu, Wang Chen mungkin sangat kuat di mata orang biasa. Namun, bagi Zhan Lin, Wang Chen bukanlah tandingannya. Karena Wang Chen tidak memenuhi syarat. Namun, bagaimana dengan sekarang? Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya telah naik ke level ini. Pertukaran pukulan singkat sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Delapan budidaya kembali. Itu benar. Kekuatan bertarung Wang Chen telah memasuki peringkat delapan budidaya ulang. Sebelumnya, ada berita bahwa setelah Wang Chen kembali dari kota Yan, dia membunuh delapan rekultivasi patriark Gunung Sainte dan mengalahkan delapan tetua rekultivasi pavilion pembunuh naga. Zhan Lin tidak mempercayai semua ini. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen bisa meningkat begitu cepat. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Sepertinya dia meremehkan Wang Chen. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Zhan Lin berubah menjadi lebih serius. Saat kita bertemu lagi, kamu sudah naik ke level ini. Apakah saya akan kalah sekarang? Tidak, saya ingin mencoba. Zhan Lin tiba-tiba menunjukkan senyuman cerah. Itu benar, dia ingin mencoba. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia ingin mencobanya. Ini adalah kesempatan langka. Lagi. Memikirkan hal ini, Zhan Lin meraung dan menerkam Wang Chen lagi. Gagal. Dalam kamus Zhan Lin, tidak ada kata seperti itu. Gemuruh. Kali ini, aura Zhan Lin bahkan lebih kuat. Saat ledakan energi ini meletus, seluruh tubuh Zhan Lin sepertinya telah berubah menjadi gunung raksasa yang bergerak. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur. Mencoba. Coba di sana. Mata Wang Chen menyipit ketika dia melihat Zhan Lin menyerangnya lagi. Dia tampak lebih kuat. Garis darah bela diri ilahi. Tidak heran kalau itu adalah garis darah bela diri ilahi. Hanya ketika menghadapi garis darah bela diri ilahi, seseorang dapat benar-benar merasakan teror dari garis keturunan ini, bukan. Ia tidak memiliki warisan totem dan warisan energi dari enam klan super. Namun, warisan keturunan bela diri ilahi tercetak di bagian terdalam hidupnya. Gigi, lebih berani saat dia bertarung. Meski kekuatannya masih sama, kekuatan bertarungnya telah dirangsang secara ekstrim. Saat ini, Zhan Lin jelas lebih kuat dari sebelumnya. Kalau begitu, ayo pergi lagi. Wang Chen berteriak saat Zhan Lin hendak menghubunginya. Cahaya reinkarnasi. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi saat dia membuat segel dengan kedua tangannya. Desir. Saat Wang Chen membuat segel, cahaya kemasan memercik, menghalangi di depan Wang Chen dan menyelimuti Zhan Lin. Kemunculan cahaya kemasan ini seolah mengusir kabut dan menerangi dunia. Saat ini, matahari dan bulan bersinar bersamaan. Kekuatan ruang waktu yang kuat meledak dalam sekejap. Berengsek. Zhan Lin, yang belum pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, tertangkap basah dan diselimuti cahaya kemasan ini. Zhan Lin, yang belum pernah bertarung dengan Wang Chen, berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia tidak tahu bahwa cahaya reinkarnasi memiliki kekuatan ruang waktu yang begitu kuat. Zhan Lin merasa seperti terjebak di rawa. Dalam sekejap, dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya semakin menjauh. B asteris jingan. Jangan pernah memikirkannya. Zhan Lin berteriak dengan wajah muram. Berlalunya waktu membuat Zhan Lin sedikit bingung. Dia ingin segera keluar dari pancaran cahaya ini. Desir. Zhan Lin tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam saat dia melaju menuju Wang Chen. He he, apa kamu pikir kamu bisa segera keluar dari sini? Melihat tindakan Zhan Lin, Wang Chen mengerutkan bibir dan mencibir. Mencekik. Dia mengepalkan tangannya. Seketika, ribuan cahaya kemasan berubah menjadi langit penuh pedang, menyelimuti Zhan Lin. Brea King Sky, hancurkan untukku. Perubahan mendadak menyebabkan Zhan Lin mengungkapkan ekspresi terkejut sekali lagi. Namun, kali ini, Zhan Lin sudah bersiap dengan baik. Dia menahan korosi kekuatan waktu, dengan gila-gilaan mendorong energi dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Desir. Saat ini, tubuh Zhan Lin seperti lautan yang begelombang, sungai yang mengalir terbalik. Energi dalam jumlah tak terbatas mulai mengalir. Melambaikan tangannya, Zhan Lin menampilkan keterampilan ilahi yang sangat kuat. Menghancurkan langit. Jurus itu bisa menghancurkan seluruh langit, jadi bagaimana mungkin jurus itu tidak menghancurkan hujan pedang. Bas. Saat energinya didesak, Brea King Sky dilakukan. Seluruh tubuh Zhan Lin terangkat dari tanah. Dia seperti pilar surgawi, langsung menembus awan. Mengaum. Zhan Lin seperti naga dewa yang terbang ke langit. Pada saat ini, lampu merah keluar dari tubuhnya, dan kekuatan garis keturunannya diaktifkan hingga puncaknya. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan yang kuat, Zhan Lin berubah menjadi naga darah, tak terhentikan. Ding-ding-ding. Dalam sekejap, serangkaian suara tabrakan yang tajam terdengar. Percikan terbang kemana-mana. Bilah tajam yang dibentuk oleh lampu emas semuanya terhalang oleh lampu merah. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Zhan Lin menggunakan aura ini untuk keluar dari pengepungan cahaya reinkarnasi. Suara mendesing. Aura yang kuat merobek jaring yang tak terhindarkan yang telah dipasang wangchen. Tiga transformasi hitam dan kuning. Segera setelah bergegas keluar dari pengepungan, Zhan Lin berteriak lagi. Dia tidak punya pilihan lain. Wangchen sangat kuat. Dia tidak memberi Zhan Lin kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat ini, jika Zhan Lin tidak mengambil langkah pertama, dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Ini karena hingga saat ini, seluruh situasi pertempuran tampaknya berada di bawah kendali wangchen. Ritme pertempuran sudah lama jatuh ke tangan wangchen. Dia harus keluar dari situasi saat ini. Dengan tatapan kejam di matanya, Zhan Lin memutar tubuhnya ke udara. Dengan aura yang tak tertandingi, dia berubah menjadi naga panjang dan menerkam wangchen. Berdengung. Langit dan bumi berguncang. Saat gerakan tiga transformasi hitam dan kuning ini ditampilkan, seluruh langit dan bumi beresonansi dengannya. Seolah-olah energi seluruh langit dan bumi dimobilisasi oleh Zhan Lin. Saat ini, Zhan Lin adalah inti dari langit dan bumi ini. Langkah yang sangat kuat. Merasakan adegan ini, bahkan wangchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Kekuatan gerakan ini telah lama melampaui peringkat tujuh budidaya ulang, bukan. Faktanya, penghancuran seluruh langit sebelumnya telah melampaui peringkat tujuh budidaya ulang. Gerakan tiga transformasi hitam dan kuning ini jelas lebih kuat. Kekuatan supernatural yang hebat. Tidak. Jurus ini bahkan lebih dahsyat daripada kekuatan gaib yang besar. Langkah ini bahkan merupakan ancaman yang tak terbayangkan bagi wangchen. Bagaimana ini mungkin? Merasakan ini, wangchen tersentak. Sebuah tindakan yang bisa membuatnya merasa terancam. Ini setidaknya sebanding dengan kekuatan sebuah gerakan di tahap akhir dari delapan budidaya ulang, bukan. Itu hampir merupakan tindakan terlarang. Benar sekali, pasti begitu. Jika tidak. Tidak mungkin kekuatan tempurnya ditingkatkan ke level seperti itu. Bagaimana gerakan ini dibandingkan dengan teknik Big Bang miliknya? Pandangan serius melintas di mata wangchen saat dia melihat naga merah menukik ke arahnya. Ini mengingatkannya pada gerakan terlarangnya sendiri, Gat Puniser dan teknik Big Bang. Ini adalah warisan seni bela diri yang diperoleh wangchen melalui dua peluang besar. Gat Puniser tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saat mencapai puncaknya, ia bisa menghancurkan semua dewa dan iblis di dunia. Teknik dentuman besar. Ketika mencapai puncaknya, ia bisa membuka dunia baru dan membalikkan dunia. Kedua gerakan ini memang ampuh. Namun, karena kedua gerakan ini terlalu kuat, wangchen tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dia hanya bisa mengerahkan 10 hingga 20 persen kekuatan mereka. Dalam hal ini, itu tidak sekuat gerakan tiga transformasi hitam dan kuning Sanlin. Gerakan tiga transformasi hitam dan kuning ini juga merupakan gerakan terlarang. Dari segi kekuatan, pastinya tidak sekuat teknik Big Bang dan Gat Puniser. Namun, hal yang berharga dari gerakan ini adalah Sanlin dapat mengendalikannya dan dia dapat mengerahkan kekuatan yang cukup. Dalam hal ini, itu adalah langkah yang paling tepat. Mendengar hal ini, alis wangchen semakin berkerut. Sanlin memang favorit surga keluarga San. Dia sungguh luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Sanlin mampu meledak dengan kekuatan seperti itu dan membalikkan keadaan. Hal ini membuat wangchen diam-diam mengaguminya. Kalau begitu, ayo kita tentukan pemenangnya. Langkah ini akan menentukan pemenangnya. Menarik nafas dalam-dalam, wangchen bergumam dengan ekspresi serius. Matanya berkedip saat wangchen membuat keputusan. Saat ini, wangchen tidak ingin membuang waktu lagi. Jelas sekali, sudah waktunya untuk pertarungan. Sanlin telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Jika teknik terlarang seperti itu digunakan, itu berarti kemenangan atau kematian. Wangchen sangat jelas tentang hal ini. Jelas sekali, Sanlin ingin menang. Bagaimana wangchen bisa mengecewakan Sanlin? Karena itu masalahnya, mari kita bertarung. Sayang sekali kamu tidak cukup kuat. Jika ya, aku pasti akan menggunakan teknik terlarang untuk melawanmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa. Melihat kehampaan yang bergetar, wangchen menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Pedang pemadam matahari. Menginjak green sky steps dan mengintegrasikan sky dance steps, wangchen dengan paksa meningkatkan auranya dan langsung menggunakan sun extinguishing sword. Saat ini, Sanlin merupakan ancaman besar bagi wangchen. Langkah ini, tiga transformasi hitam dan kuning, menantang surga dan tidak buruk. Namun, sayang sekali kekuatan Sanlin terlalu lemah. Tidak peduli betapa menantangnya langkah ini, aura Sanlin hanya bisa mengancam wangchen. Itu hanya sebanding dengan tahap akhir dari delapan budidaya ulang. Paling banyak, bisa mencapai puncak delapan budidaya ulang. Menghadapi tindakan seperti itu, mengapa wangchen takut? Dalam menghadapi kekuatan absolut, wangchen memiliki keyakinan mutlak. Langit dan bumi terbelah, penghukum Tuhan. Kedua gerakan ini tidak perlu digunakan. Dia berpikir jika dia menggunakan dua gerakan ini, kemenangan wangchen pasti. Namun, di saat yang sama meraih kemenangan, jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Adapun Sanlin, wangchen mengaguminya. Wangchen tidak ingin sesuatu terjadi pada bakat seperti itu. Oleh karena itu, wangchen membuat keputusan dalam sekejap. Karena itu bukan di luar kendalinya, cukup menggunakan pedang pemadam matahari. Wangchen bisa mengendalikan gerakan ini dengan baik. Merusak. Memikirkan hal ini, sambil meraung, wangchen memadatkan senjata energi asal di tangannya. Bas. Embryo pedang reinkarnasi bergetar, lidah api melilit di sekelilingnya, dan momentum senjata energi asal bagaikan pelangi. Dengan langkah tarian surgawi, wangchen mengguncang dao surgawi, menggunakan kekuatan dao surgawi untuk melawan kekuatan dunia. Asteris hua, asteris. Tiba-tiba, seluruh dunia dipenuhi cahaya merah. Seluruh gunung jadewut bergetar hebat. Konfrontasi yang sangat kuat. Di kejauhan, para leluhur yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat apa yang sedang dilakukan zanlin dan wangchen. Itu adalah aura yang sangat kuat. Wangchen dan zanlin memang adalah orang-orang pilihan surga. Tidak heran ini adalah pertarungan antar jenius. Ini adalah pertarungan puncak bagi generasi muda. Di antara generasi muda, jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran dengan wangchen dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tergerak oleh hal ini? Untuk mengetahui bahwa nenek moyang ini adalah favorit surga saat itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mencapai ketinggian mereka saat ini. Tapi, jadi kenapa? Ketika mereka menempatkan diri pada posisinya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak berdaya untuk ikut serta dalam gemetar seperti itu pada usia ini. Apa maksudnya ini? Mendengar hal ini, beberapa leluhur saling memandang tanpa daya. Namun, tatapan mereka menjadi lebih serius. Tiga transformasi langit dan bumi memanggil ki langit dan bumi dan mengguncang seluruh dunia. Teknik ini seharusnya menjadi teknik terlarang bukan? Ini sangat kuat. Jika dia bisa menguasai teknik ini, masa depannya tidak akan terbatas. Menyaksikan zanlin berubah menjadi naga, penatua leluhur bayi berseru. Dia melihat misteri tiga transformasi langit dan bumi. Ki langit dan bumi membentuk dunia. Seberapa mendominasikah memanggil ki langit dan bumi? Namun, Wang Chen masih lebih kuat. Ki langit dan bumi ini memang kuat, namun kemampuan zanlin satu tingkat lebih rendah. Dengan kemampuan Wang Chen, dia masih bisa membunuh zanlin jika dia mau. Zan Singjun tersenyum pahit. Zanlin adalah favorit surga klan zan, kebanggaan generasi muda. Sayangnya, dibandingkan dengan Wang Chen, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Ya, Wang Chen benar-benar menantang surga. Di antara generasi muda, mungkin hanya tuan muda ketiga yang bisa bersaing dengannya. Namun, jika dipikir-pikir, tuan muda ketiga. He he, dia bukan lagi milik generasi muda. Patriar klan kura-kura hitam tertawa. Wang Chen sudah mengendalikan banyak hal. Kekuatan garis keturunan telah ditekan, memberi kesempatan pada zanlin. Sayangnya, zanlin masih kalah. Dari yang saya tahu, Wang Chen juga memiliki teknik terlarang. Dia jelas belum menggunakannya. Ini berarti Wang Chen yang mengendalikannya. Patriar keluarga Ryu merenung. Jika dia menggunakan teknik terlarang, zanlin akan berada dalam bahaya. Namun, ini bagus. Bukan, apapun yang terjadi, teknik ini akan menentukan pemenang pertarungan. Wang Chen telah mengendalikan situasi. Patriar klan zan yang lain menghela nafas. Wang Chen sudah memberi banyak hal. Zanlin masih kurang. Di mata orang-orang ini, hasil pertempuran telah ditentukan. Yang tersisa hanyalah yang harus dilakukan Wang Chen. Ledakan. Sementara beberapa leluhur menghela nafas di awan, pertempuran di gunung hutan Jasper telah memasuki saat-saat terakhirnya. Seekor naga panjang melonjak ke depan. Wang Chen melonjak ke langit. Hua. Di tengah auman naga panjang, pedang pembunuh matahari milik Wang Chen telah menyerang. Pedang panjang itu mengguncang langit. Seluruh cahaya di dunia terkonsentrasi pada pedang panjang itu. Api melingkari bilahnya, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Cahaya yang ekstrim membuat pedang pembunuh matahari bersinar seperti matahari dan bulan. Ledakan. Dalam sekejap mata, ia merobek langit. Seluruh dunia hancur di bawah pedang ini. Di tengah kehancuran langit dan bumi, pedang pembunuh matahari Wang Chen bertabrakan dengan naga panjang. Ledakan. 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 Saat berikutnya, seluruh dunia meledak. Seolah dunia telah berubah menjadi kekacauan. Di tengah badai yang tiada henti, serangkaian ledakan terdengar. Puji. Kekuatan mengerikan menyelimutinya, dan bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Benar sekali, langkah ini sebenarnya mengguncang jiwa Wang Chen. Tiga transformasi hitam dan kuning mengandung kekuatan hitam dan kuning. Itu sangat aneh dan tidak terbatas, seperti lautan luas. Wang Chen tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan gerakan ini. Bajingan. Istirahatlah untukku. Merasakan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Energi dalam dantiannya sepenuhnya dimobilisasi. Bahkan energi benih bodi yang awalnya tenang di dantian Wang Chen pun terstimulasi. Gelombang energi hangat memenuhi tubuh Wang Chen. Ini adalah energi dari benih bodi. Dengan gelombang energi ini, Wang Chen sepertinya mendapatkan kehidupan baru hanya dalam waktu singkat. Ledakan energi membuat Wang Chen merasa seolah alam semesta telah meledak. Ledakan. Pedang pembunuh matahari, yang cahayanya telah meredup, sekali lagi meledak dengan vitalitas yang menakutkan dan aura yang kuat. Hua. Ujung pedang itu meledak lagi, dan ujung pedang yang menakutkan itu membentuk lapisan air yang menghubungkan langit dan bumi. Enyahlah. Dengan ledakan energi ini, Wang Chen kembali mengendalikan situasi. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen berada pada level seseorang yang telah dikultivasikan kembali sebanyak delapan kali. Hua Hua Hua. Aura pedang menyebar ke segala arah seolah itu nyata. Aou Aou Aou. Saat aura pedang menyapu lagi, naga merah besar itu berguling dan meraung. Seolah terluka parah, naga itu meraung. Saat ia meraung, cahayanya perlahan-lahan ditekan. Pada saat ini, cahaya yang dikeluarkan oleh pedang pembunuh matahari seperti matahari terbit perlahan. Ah. Akhirnya, setelah melawan beberapa saat, naga itu tidak dapat melawan lagi. Energinya telah habis, dan ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Hua lala. Hujan darah yang tak ada habisnya meledak. Tubuh naga itu langsung terkoyak oleh aura pedang. Dengan suara teredam, naga itu benar-benar terlempar. Ledakan. Setelah terbang ratusan meter, pancaran naga itu benar-benar redup dan jatuh ke tanah. Haha. Energi dalam angin kencang menghilang. Saat lampu merah memudar, naga itu perlahan menghilang di tengah badai. Lalu, sosok Zanlin muncul di depan Wang Chen. Dia berlumuran darah, dan dagingnya berantakan. Ini adalah Zanlin saat ini. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Haha. Zanlin terbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bangkit. Melihat Wang Chen yang sedikit pucat di kejauhan, mata Zanlin bersinar dengan sedikit kengganan. Namun, hal itu berubah menjadi ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Ini sudah berakhir. Fakta bahwa Wang Chen tidak mengejarnya sudah menjelaskan segalanya. Bukan karena Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya, tetapi dia telah melepaskan kesempatan itu. Seperti yang dipikirkan Wang Chen, dan seperti yang diperkirakan oleh para ahli dalam kehampaan, langkah inilah yang akan menentukan hasil pertempuran. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen lebih unggul. Dia memanfaatkan keuntungan itu dan mengirim Zanlin terbang. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Hasilnya jelas. Zanlin, yang merupakan orang yang terlibat, secara alami sangat jelas tentang hal ini. Dia tahu situasinya saat ini. Tiga transformasi hitam dan kuning memungkinkan dia melepaskan kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, langkah ini adalah pilihan terakhirnya. Mengingat kekuatan Zanlin saat ini, dia telah mencapai batasnya setelah menggunakan gerakan ini. Jika gerakan ini bisa membunuh lawannya, dialah pemenangnya. Sebaliknya, jika jurus ini masih belum bisa menggoyahkan lawannya, berarti lawannya sangat kuat. Dia bukan lagi seseorang yang bisa ditangani oleh Zanlin. Oleh karena itu, saat dia terengah-engah dan batuk darah, Zanlin hanya bisa menekan ketidakpuasannya. Dia harus menerima hasilnya. Dia kalah dan Wang Chen menang. Melihat Wang Chen, Zanlin perlahan berjuang untuk bangun. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan kekalahan. Sekarang, dia kalah dari orang yang paling ingin dia kalahkan. Apalagi yang bisa dikatakan Zanlin. Meskipun dia tidak mau, Zanlin harus menerima hasil ini. Dia harus menerimanya dari lubuk hatinya. Karena dia tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang terjadi dalam pertempuran ini. Kemenangan Wang Chen memang pantas didapat. Tidak perlu bertahan dalam pertempuran untuk pertempuran kebanggaan surga ini. Itu hanya akan meminta penghinaan. Kamu menang, aku kalah. Memikirkan hal ini, Zanlin membungkuk sedikit, memandang Wang Chen dikejauhan, dan berkata dengan suara rendah.